Tapi centongnya merkenya cap gajah duduk Bukan tiga duren Bukan tiga duren Bukan tiga duren Jadi kita udah ada tiga orang yang pake centong Yang udah lapor ya Alat kelaminnya normal lagi Tanpa dia harus Minum obat Kuat Jadi udah tiga orang Satu orang di Jakarta Kedua orang magelang Kalau udah keras bisa gak tambah keras lagi Bisa buta kayak batu Jadi intinya gitu Nah terakhir Buat bapak dan ibu Ini juga kabar baik Tamu kandang umbek Itu ada yang utangnya 60 Kenapa kok bisa lunas bos Ya iyalah kan ikuti yang muka nang umbek Itu temen-temen tuh yang utangnya 2 miliar Apalagi yang utang pinjol Tau pinjol? Pinjaman online Yang 10 aplikasi Ada yang 20 aplikasi Bahkan ada yang 80 aplikasi Enggak lunas-lunas Nah gak taunya saya tanya Kuncinya Apa sih kalau pengen utangnya lunas? Mau pinjol, mau utang apa Kuncinya apa sih? Enggak taunya Dia itu meraktekin ilmu yang di Youtube Itu secara kaku Bukan secara fleksibel Kaku apa tuh? Tidak bergeser dari yang kita omongin Jadi dia utang 62 miliar Cuma melakukan satu Sebelum ajar subuh Dianya udah duduk di masjid suaminya Istrinya udah duduk di sajadah Dua Solatnya tepat waktu Diakobrianya Dikerjain Buat suaminya Berjamah Gak boleh bolong Jadi bahan diakobrianya itu Paten Bu, bapak Gak boleh mereset Nah yang terakhir Apa tuh yang dilakukan? Dua-duanya Setiap pagi Dia melakukan Kegiatan orang gila Apa tuh orang gila? Senyum pagi 41 kali Sebelum kakinya turun ke lantai Tadinya Ji Itu bini gue gak enak bener disenyumin Jadi kata suaminya Bininya itu gak enak disenyumin Akhirnya gue ngikutin ilmu dulu Gue senyum sama tembok Nah karena istrinya ngeliat suami senyum di tembok Akhirnya ditanya Papi-papi kenapa gak senyum sama aku? Nah akhirnya dia melakukan itu Jadi dia 62 miliar Itu dia gak lebih dari 113 hari Nah ibu-ibu Semiliar aja bertahun-tahun Coba dong melaksanain Yang tiga itu Oke Di samping yang ini lho Dari bangun tidur sampai mau tidur Ucap syukur Itu pasti Terus ilmu selakangan pasti Sedekah pembersih WC Pasti Sedekah subuh Pasti Itu Tapi yang utamanya ini kata dia Gue utamanya banget tuh Ji Nah hari ini Yang masalah utang Coba dipraktekin dulu ilmu kita ini Ji ga udah Ji Yaudah boleh nanya Apa nih saya liat Oh masih jengkel sama anak kandung Oh masih nasihatin suami Nah ga boleh dong Suami ga boleh nasihatin Oh masih suka nasihatin mamanya Ga boleh Itu pantang Setuju? Oke pelan-pelan ya Oke kita buka Yuk kan lho kita mulai Baik Yang saya panggil nanti untuk siap-siap bertanya Mohon untuk pertanyaannya dibatasi Bu ya Minimal Ya disiapin dulu deh satu pertanyaannya Miknya mana? Baik Ibu Nono Dicengkaren Assalamualaikum pagi Pagi saya masih berkisar bertanyaan Yang minggu kemarin Masalah utang-tang Masih belum Utang Utang Ada piutang juga? Engga Utang doang sih Utang doang Piutang ga ada? Ya Utangnya kemana? Ya ada ke online Ada kembang juga Ada temen juga Nah kalau ke temen sih masih bisa Garem Kemarin juga ada temen yang mikrasi hutang ke saya Cepetangan dong Alhamdulillah Beneran Beneran Dia cuma say hello sama saya Biasa mandiri saya Marlunong Marlunong gimana kabarnya? Saya belum ngomong apa-apa langsung Kok maaf ya bersebeda Siapa yang mau lagi hutang? Hutang lo udah gue lunasin Cepetangan Alhamdulillah Ya tapi Mbaknya melakukan apa-apa sehingga dia bisa melunasin hutang Maksudnya Mbaknya tuh ke Allahnya melakukan apa Atau Mbaknya menaktifkan ilmu kandang apa Sehingga kok ada satu yang pecah telur Bisa dilunasin Saya pernah ngasih makan semut gula Ngasih makan semut dengan gula Kan udah ada ilmu kandang Jadi kalau ada semut lewat Kalau Bapak dan Ibu yang masih punya hutang Jangan disemprot baik Tapi disemprot sama air gula Ini semut lewat Disapu Nanti kalau ditangani lunas Baru Jadi semut dikasih gula Ya sama kasih makan kucing Ada kucing ikut Saya bilang Ah saya mau ke warteg Ah mau jadi beliin ikan kucing dulu Saya langsung ke warteg Tau-tau Gak tau kenapa Langsung ke warteg Aji beliin ikan Tumbung Ikan tumbung Bener Pakci Udah di makanya Lahap banget tuh Saya seneng aja Ya Allah mudah-mudahan Bismillah Haji saya Bulu gitu saya Gituin aja Yaudah Biarin aja Sudah kok Jangan pikir-pikir Biarin aja Walaupun itu Kapan datangnya hajatnya Yang penting Kita Sudah ikhlas Kan gitu Dan terus Di dekat kantor Juga ada kucing Ikuti Naji Apto Kalau saya Supir saya Saya bilang Kita lagi punya hajat Gede nih Rit Kalau hajat gede Berarti kucingnya Ekstra dong Ya Cari kucing yang Betina Jadi waktu Kucing datang Periksa dulu Ada tetai Dari hamil Dari hamil Kalau hamil Berarti dimasukin Alat hamil Saya kasih itu aja sih Makanya Bismillah aja Pasti kobur gitu aja Tapi Yang kesini Yang Kayak bang Gitu kan Masih suka Nagi Bertahak Ya dong Bapak dan Ibu Utang kita di bank Itu 10 juta Bahkan ada yang 20 juta Masuk Masih Masakan kucing Sekali Lunas Berkali-kali Makanya Kalau paksain Cari kucingnya Yang lagi Hamil Cari kucingnya Yang lagi Menyusui Cari kucingnya Yang Betina Gitu Itu yang manjur Tapi kalau memang ada kucing yang Laki Kucing garong Ya tetap Sini kasih Jangan Enggak Tapi Memang beda Kalau kita kasih kucing Betina Waktu kita Dari Jogja pulang Ke Bogor Saya Naik mobil Bayangin Saya naik mobil Mersi Turun Itu cuma Ngasih makan kucing Itu semua Orang Liatin Gimana Mobil mewah Kan dari segitu banyak Gak ada yang mewah Alik Avanza Senia Ginova Kita Mersi Mutu resep Dikasih kucing Dan kucingnya Dikasih per ekor Per Kucing Dua ekor Ikan Kembung Dua-dua Perempuan pak Yang itu lagi Anak Nah yang kucing garongnya Kucing hakinya Kan mengawih maknya Tapi ada anak Ini malu Jadi nginti-nginti Kita kasih satu-satu Itu bu Jam delapan Perubahannya Drastis Kalau kabul Itu ajak saya Hanya cuma Ngasih makan 6 ekor Kembung Nah Coba Bapak dan Ibu Praktekin Saya itu Takut kucing pak Tapi yang makan Kan supir Saya Saya takut Tama kucing Kemarin kan Waktu seminar Ada kucing Masuk Tapi saya Merah kucing Banyak Hampir Kucing saya Yang bagus-bagus Hidungnya Pesek Menggo Anggora Kita ada Delapan Tiga Tapi Jalannya Ada Anjim Maka orang Bilang Ji Kenapa Lo takut Kucing Jadi Merah Kucing Gue Lagi Punya Pasen Banyak Makanya Dan Ibu Enggak Murah Loh Pasir Kucing Harganya Sekarang Empat Puluh Ibu Enggak Murah Mahalan Pasir Beras Jadi Kasih Makan Kucing Kasih Semul Sedekat Pembersi WC Selakangan Jadi Hari ini Sepakat Buat Bapak Dan Ibu Yang Hajat Lemot Di Samping Yang Tadi Saya Terangin Bapak Dan Ibu Harus Melakuin Ilmu Kandang B Salah Satunya Adalah Mengasih Makan Semut Pakai Gula Jangan Semutnya Dikasih Makan Yang Keras Keras Yang Lembut Gula Pasir Jangan Gula Batu Yang Buat Bikin Minuman Kasih Gigit Patah Kan Susah Kasih Gula Pasir Dan Jangan Jangan Sekali Kali Mati Semut Jangan Mati Semut Jadi Kalau Kita Hajatnya Ekstrim Seperti Kita Lagi Pake Baju Ikhrom Lagi Mau Haji Baju Ikhrom Jadi Kalau Kita Matiin Nyamuk Bayar Dan Dan Itu Cepat Benar Terkabul Oke Semut Jangan Dimatiin Kenapa Karena Doanya Anak Yatim Semut Yang Bikin Kita Susah Kalau Dimatiin Bapaknya Anaknya Jadi Yatim Dia berdoa Di lorong Di dalam Biar Susah Itu Udah Kita Nggak Mau Didoain Sama Anak Yatim Semut Makanya Kalau Mbaknya Setuju Kalau Hari Sabtu Libur Kerja Gak Temasuk Yang Libur Hari Apa Minggu Nah Paksain Minggunya Mbaknya Datangnya Siang Pas Pijak Anak Yatim Kan Siang Pagi Pagi Berburu Kucing Aja Cari Kucing Kucing Iya Yang Paling Banyak Di Pasar Tapi Mbaknya Jangan Beli Di Wartek Jadi Mbaknya Beli Di Pasar Ikan Kambung Beli Terus Masuk Ke Tupperware Isinya Berapa 20 10 Begitu Yang Matam Maksudnya Digoreng Sendiri Kan Kalau Beli Mahal Sekornya Berapa Kalau Beli 10 000 Nah Kalau Kita Beli Mentah Kan Sekilonya Ikan Kambung Cuma Berapa Beli 10 Kilo Diolah Di Rumah Nah Sambil Ngolah Ikan Kambung Pada Saat Goreng Itu Kita Ijab Bu Lunas 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 Takkan Anak Anak Ngomong Mama Lagi Gila Eh Jadi Waktu Ngerjain Jangan Sampil Lihat Ada Orang Pas Ngulak Bumbunya Kucing Sukanya Apa Yang Gurih Gurih Ya Udah Di Ulak Bumbunya Jangan Di Blender Di Goreng Waktu Goreng Bayi Mesti Ijab Lunas 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 Sama Balik Balik Lunas Karena Kembung Mau dimakan Nama Si Kucing Ji Ini Baru lagi Ini Baru lagi Ini Luar biasa Karena Hutang Kita Gede Bu Buat Bapak Dan Ibu Yang Kondisi Ekonomi Bagus Juga Jangan Ke Pasar Pasar Bu Karena Kita Ada Pembantu Kan Kita Ada Karyawan Kalau Saya Ada Supir Saya Cukup Duduk Di Pasar Duduk Turip Kucing Itu Kan Kuliah Tentu Saya Matu Di Mobil Bu Supir Saya Lagi Makan Kucing Itu Karena Kalau Saya Turun Kan Pedagang Pada Nonton Youtube Ngapain Pembicara Youtube Ada Di Pasar Impress Serdang Kemayoran Ngalah Tapi Kan Waktu Saya Ngoreng Itu Kan Kita Udah Ijapin Jadi Bapak Dan Ibu Ji Udah Dicoba Belum Ya kan Udah Meraktekin Iya Kalau Ibu Mungkin Lunas 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 Kan Itu Kalau Saya Enggak Alfat 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 Iya Do Merci 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 Iyalah Harrier Harrier Fortuner Fortuner Gak Mungkin Saya Lunas Lunas Itu kan Buat Ajar Bapak Dan Ibu Oke Ji Anak Gue Nyi Mana Ji Yaudah Bikin Buat Kucing Nanti Pada Saat Goreng Waktu Bumbuin Nikah 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 Apa Kejad Bebas Karena Ini Katanya Ilmu Makan Kucing Dasyat Benar Gitu Loh Bu Tapi Kalau Kita Beli Kembung 10.000 Isi Dentil Misalkan Bapak Dan Ibu Ke Kantor Di Ben Ada Kucing Beli Tapi Karena Utang Kita Banyak Kenapa Nggak Hari Minggu Pagi Kita Ke Pasar Bawa Ikan Kembung Nanti Kira-kira Jangan Buat Siang Mbak Sudah Dekan Kesini Tinggal Ijam Yang Soreng Pagi Kita Sudah Bersedekah Mbak Kucing Kembung Ditambahin Kan baru Satu Pijat telur Tiap Hari Minggu Tapi Kan Kelamaan Minggu Lo Kucing Berangkat Berangkat Sejam 6 Wajibah Barang Manak Sekolah Sekalian Kenapa Kalau Nggak Irit Di Tas Lu Ada Ikan Kemung Pake Tupperware Jadi Kalau Siang Pas Lewat Ada Kucing Ambil Kan Juga Jadi Tiap Hari Tiap Minggu Takut Kelamaan Jadi Ntar Pulang Kerja Mampir Ke Itu Ke Jain Atau Kemana Ikan Masak Terus Ditaper Kalau Memang Seharian Gak Ada Kucing Yaudah Digoreng Lagi Toh Kucing Ikan Yang Udah Di Angetin Do Ya Jadi Nggak Usah Minggu Seminggu Kelamaan Gue Maunya Besok Udah Lunas Tapi Isinya Dari Selen Sampai Satu Sedekah Kucing Gitu Oke Ada Testimoni Anak Tepuk Tandong Testimoni Yo Misalnya Yang Ceren Kalau Bangun Umur Umurnya Kemarin Pak Jitu Yang Kasih Uang Itu 8 Tahun Nah Oke Sip Tunggu Alhamdulillah Sama Putrinya Kasih Selakan Yuk Lanjut Berikutnya Ibu Eni Ibu Eni Ada Ibu Eni Ayo Ayo Deser dikit Deser dikit Yes Apapun Assalamualaikum Pak Iya Saya Pertama Kali Kesini Pertama Kali Tahunya Dari Dari Youtube Youtube Jadi Waktu itu Sampai Sampai Maaf Bisa Keluar Saya Kak Lagi Ada Yo Saya Lagi Ada Masalah Ya Pak Masalahnya Banyak Ya Masalah Banyak Pekerjaan Sesuai Dengan Motif Bajunya Terus Saya Lihat Di Youtube Sebenarnya Saya Lagi Ngikutin Yusuf Mansur Pak Ikut Youtubenya Yusuf Mansur 40 hari Solat Tidak Boleh Putus Pak Ya Ikutin Yusuf Mansur Terus Ya Ikutin Yusuf Mansur Terus Sekitar Tiga Minggu Tiga Minggu Ikutin Yusuf Mansur Terus Tuh Hah Kenapa Yusuf Mansur Belak Keluar Keluar Tidak Waktu Saya Tidak Yusuf Tidak Bermelin Pak Ya Paki Maaf Paki Ini Gawar 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 Ini siapa sih Ini siapa sih Kok ini Muluk Keluar Terus Saya Buka Tapi Setiap Buka Bapak Ini Lagi Siapa Ini Pak Yai Sorry Pak Yai Ini Agar Gawar Gawar Pak Yai Kenapa Menjadi Nama Gue yang Keluar Pas Saya Buka Pas Jadi Keterusan Sampai Sekar Lihat Bapak Terus Yusuf Mansur Saya Gawar Pak Yai Ngapa Pak Yai Ini Gak Waras Pak Yai Enggak Ntar Sampai Ada Santri Santrinya Pak Yai Kok Datang Setiap Minggu Santrinya Pak Yai Yusuf Mansur Datang Kesini Tiap Sore Karena Dia kan Hijabin Pak Amin Anak Yati Bisa Rangkat Ke Korea Jepang Amerika Kecina Ini Hari ini Dia mau Berangkat Kemana Gita Dila Ji Santrinya Pak Yai Mau Datang Hijab Jadi Ibu Mana Sekarang Gak Nonton Pak Yai Jadi Ikutin Dulu Pak Yai Apa Yang Lu Sukai Dari Youtube Tesimoni Tesimoni Sama Yang Bapak Arah Itu Kan Saya Sudah Banyak Praktek Juga Ya Walaupun Saya Baru Kesini Terus Saya Lihat Juga Punya Bu Ay Kan Dengan Masa Yassin Itu Kan Yang 41 Kan Saya Ikut Juga Tapi Sekarang Apa Pertanyaannya Saya Kan Kemarin Ibu Waktu Lihat Youtube Saya Senyum Senyum Apa Enggak Apa Yang Senyumin Aneh Loh Aneh Ini Utangnya 2,8 Milyar Berapa Utangnya 2,8 2,8 Milyar Ibu Mungkin Gak Percaya Karena Mukanya Mukanya Desa Utang Utang Kota Ya Gak Ada Desa Utangnya 2,8 G2 Tapi Lunas Tanpa Bayar Tanpa Nyi Tanpa Jual Acer Terus Saya Kan Kemarin Kemarin Kerja Terus Saya Sempat Berhenti Kerja Saya Usaha Tapi Setahun Kebelakangan Ini Usaha Saya Sama Teman Saya Itu Gagal Jadi Modalnya Abis Utangnya Nambah Pekerjaannya Gak Ada Karena Bodong Ditipu Sama Orang Emang Usahanya Apa Bisnis Apa Siapa Supplier Supplier Apa Pekerjaan Supplier Yang Mesti Dikirim Keluar Ya Apa Yang Mesti Dikirim Bubur Ayam Bukur Ada Investasi Bubur Ayam Rempah Rempah Tapi Ternyata Bodong Iya Mana Mungkin Rempah Rempah Diekspor Sekarang Tanya Saya Sekarang Sudah Habisan Jadi Saya Pengen Punya Pekerjaan Lagi Penghasilan Terlebat Baru Kemarin Kemarin Nah Tiga Tahun Terakhir Itu Rumah Saya Disita Aduh Kalau Saya Tau Dari Alkohol Saya Ikut In Bapak Sekarang Buda Milik Tapi Yang Abis Rumah Bukan Pemilik Bersyukur Barusan Tau Tadi Pagi G Ada Gak Pasir Yang Perempuan Yang Mau Ganti Istri Gue Lagi Koma Di Aisyu Cipta Maluku Sumuh Kalau Aje Mau Dia Gantin Istrinya Jadi Dia Koma Udah 90 Hari Ibu Dikasih 10 Miliar Mau Gak Ya U Berarti Lo Bersyukur Mas Sehat Dibit Triliunan Koma Nah Kenapa Kita Sampai Hari Ini Belum Dikabulin Karena Kita Rasa Syukurnya Gak Ada Sepertinya Kita Blok On Gak Boleh Orang Yang Suka Nyeselin Takdir Itu Allah Nya Juga Marah Semarah Marah Masa Jadi Takdir Itu Kan Udah Terjadi Udah Biarin Aja Kok Kita Nyeselin Nah Ibu Suka Nyesel Coba Kemarin Kalau Gue Kenal Kandak Mbe Mungkin Gak Kayak Begini Gak 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 Ganti Sama Allah Caranya Apa Apa Yang Ibu Udah Ini Nikmati Nah Ibu Nggak Menikmati Nih Contoh Jangan Sekali Kali Bapak Dan Ibu Nyesel Apa Yang Udah Terjadi Apa Karena Bapak Dan Ibu Minjem Pinjol Pinjeman Online Yang 80 Aplikasi Yang 2 Aplikasi Jangan Kalau Sampai Menyesel Wajar Kalau Allah Benci Kita Karena Ini Ada Ayat Yang Dengeri Ya Nah Coba Ibu Senang Alhamdulillah Saya Dibangkrutin Alhamdulillah Enggak Boleh Begitu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Dibangkrutin Lagi Jadi Lawannya Dari Gelap Terbit Lateran Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ketemu Anak-anak yatim Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ketemu Ilmu Kandang B Alhamdulillah Alhamdulillah Utang saya Allah Alhamdulillah Begitu Ya Karena Kalau Ibu Nyesel Alhamdulillah Tamu Saya Di Seberang Sana Dia Mau Tukeran Penyakit Istrinya Ibu Gantin Dia Sakit Ibu Dibayar 10 Milyar Istrinya Dia Sehat Mau Gak Ya Udah Berarti Bersyukur Do Udah Itu Doang Aja Bisa Bisa Bapak Bapak Ibu Hari Ini Kita Bersyukur Itu Doang Jangan Kita Ya Allah Sampai Kapan Bunyi Terus Gak Boleh Salah Saya Apa Oke Jadi Hari Ini Yang punya Utang Jangan Sekali Kali Ngeluh Ngeluh Ngalunas Ya Doh Gue Pake Ngunas Cik Ganti Untuk Pasien Gue Yang Sekarang Koma Ngalunas Oke Ada Lagi Ya Mudah Mudah Saya Pengen Bisa Kerja Lagi Bisa Atau Usaha Biar Bisa Punya Rumah Lagi Bu Tidak Ada Orang Bekerja Harus Punya Rumah Tidak Ada Orang Punya Rumah Harus Bekerja Gue Gak Setuju Kalau Begitu Ibu Jadi Tuhan Kecil Bikin Lama Hajat Jadi Gini Bisa Gak Ibu Punya Rumah Titik Jangan Ngomongnya Begini Saya Bisa Bekerja Lagi Biar Saya Bisa Punya Rumah Gak Boleh Ibu Punya Suami Suami Saya Sakit Tapi Sejak Kejadian Rumah Saya Di Sita Itu Kita Pisah Dia Pulang Keluarganya Di Ada Solusi Terbaru Tuker Tambah Suami Bisa Juga Punya Rumah Kan Itu Tadi Gini Mudah Mudahan Pak Haji Saya Dapat Kerja Lagi Biar Saya Punya Rumah Lagi Gue Gak Setuju Kenapa Tuker Tambah Suami Biar Punya Rumah Iya Nanti Kalau Rumah Sudah Punya Baru Tuker Tambah Suami Lagi Yang Lebih Gede Lagi Punya Fabric Ya Doh Jadi Kita Meningkat Itu Bukan Karena Usah Tapi Karena Tuker Tambah Suami Oke Setuju Setuju Tuker Ya Umur Ya Jangan Jangan Lati Tapi Kalau Tuker Gak Bapa Jangan Lanjut Baik Berikutnya Ibu Haji Hidayati Dan Ibu Santi Silahkan Bapak Dan Ibu Paksain Kalau Bapak Dan Ibu Belum Ada Grup Belum Ada Di Grup Paksain Masuk Di Grup Karena Kita Cuma Nerangin Adanya Di Grup Gak Di Grup Kita Gak Nerangin Ya Do Kan Kita Gak Mungkin Japri Jadi Bapak Dan Ibu Yang Belum Ada Di Grup Paksain Hubungin Admin Masuk Di Grup Yuk Ibu Wa Wa Alkumsalam Warahmatullahi tapi kan mana-mana bawa centong baru Oh ya sebelumnya ucap syukur Alhamdulillah Alhamdulillah menduming jejak bumi kalau bangun tidur terus apa lagi dong jadi gini buat motivasi teman-teman ibu testimoni kok gulanya bisa normal kok gulanya bisa turun apa aja yang ibu lakukan selama berobat ke kandang mbe apa aja senyum apa sebutin biar YouTube ini jadi menjejak bumi berapa kali itu jejak bumi tiap subuh terus terus senyum lima kali lima kali terus ucap syukurnya apa ingat gak ucap syukurnya Alhamdulillah Alhamdulillah saya dikasih umur panjang Alhamdulillah Alhamdulillah saya dikasih rejeki panjang Alhamdulillah saya dikasih kesehatan panjang rejeki sampai ke anak buku jujur terus bajak berosik raje dua ya dua dusin selanam yang bekas dipakai malam paginya dicopot taruh di vas bunga atau di botol aqua taruh di pojok-pojok nanti rumahnya yang gak mau dijual itu nanti gaduh ya Aduh kan cuman ditetin mikirnya ditutin mulutnya ditutin gaduh rumahnya ya ini처럼 mahal mahal Oh tapi masih bisa sembuh Oh masih tinggi Jadi kalau Ini angka berapa nih Bu Enggak kelihatan 100 ribu Jadi intinya buat bapak dan ibu Kalau punya anak Punya istri Punya siapapun yang sakit gigi Di tengah malam Tangan kiri tempel di alat lamin Tempelin di giginya Itu gak sampai 10 menit Langsung mati Bayangin Bu Ulet gigi aja ditempelin alat lamin mati Gimana gak utang juga takut Bu Jadi ini kita udah uji coba Anak kecil yang rewel Karena maghrib Anak kecil yang rewel karena lewat kuburan Itu diselakangin sama neneknya Diselakangin sama ibunya Anak yatim itu langsung diem Tidak nangis Ibu boleh cek dimanapun Nah kalau aja setan takut Sama selakangan kita Kenapa gak ribet juga takut Sama selakangan kita Jadi ibu praktekin Salah satu tadi Buat mata Sama buat gigi Ini ilmu baru juga Penemuan baru dari RBI Anda ombek Ibu praktekin aja Berarti kalau ibu daun yang jurgi Bener loh Anak gue sakit Giginya ditempelin Nama dia punya Sembur Testimoni Di grup testimoni Ada lagi? Apa lagi? Apa? Ada apartemen Gadis 84 tahun Punya apartemen Tepuk tangan dong Kita yang masih muda aja Lakunya apartemen ya Gak apa-apa Maka ini jalan 84 84 84 Punya apartemen Gitu Karena itu Supaya uang itu Gak Gitu Pak Aji Kalau diambil Ambil Gitu 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 Gak Tarwan Gitu Pertanyaannya Gitu Apartemen Karena Gitu Oh iya Nenek Nenek Gitu 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 Apartemen Karena Gitu Tadi Tadi Bari Gue bilang Jadi 84 Tadi Dia pengen Jual Yang Dia Ijab Aja Ijab Mau dijual Berapa Bisa Kenapa Lagi Ijab Aja Menang Kiatim Biar Laku Bisa Tadi Ijab Aja Menang Kiatim Apartemen Dimana Bekasi Barat Dimana Gadis 84 tahun dia lupa apartemennya Oh yang merusin iya anak, lu kasih tau dong Oh ikut aja Yaudah ntar hijab ya, laku laku Mau dijual berapa ntar hijab, oke ada lagi? Iya dong pasti Iya Gadis 84 tahun banyak keperluan Biar masuk ke hadinya enak Ya Maksudnya itu kita makhluk kalau saya usia segini itu masih mikir dunia Iya Maksudnya anak Syukur aja, syukur Yaudah ntar hijab aja Karena kalau ibu datangin ke marketing, ibu dagangin Udahlah anak-anak juga aku cangin ntar sore ya Dijapin, oke Ada lagi? Terus ini rumah itu bisa Kalami pasti Ntar kalau dalam duduk-duduk-duduk Nanti pasti laku, itu kan lagi proses Ya, gak apa-apa ya Lagi proses Iya Iya Air rendaman saudara ibu Bisa? Bisa Sudah 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 minute lalang masalah minat oke sepertinya ada di sini minat enggak deh kuyuk ya dipanggil kenapa lu nginjek air rendah-rendah lemami ah oke si tempatan dong lanjut bu tapi kita nih pengobatannya sambil santai aja ya karena nggak usah itu yang serius-serius juga ya pada pakai gamis pakai prudung-prudung juga sama aja santai aja yang penting pokoknya lunas tanpa jual aset terkabul ibu tadi buktinya gula bisa sembuh cuman melakukan apa itu main-main doang ya oke tuker tambah suami tuker tambah suami ya ya tuker tambah suami kata anak yatim amin punya rumah pada punya rumah tuker tambah suami amin punya kabri gitu ya jadi lu 8 kali tuker tambah suami kaya lu ya lanjut siapa oh iya anaknya apa apa enggak ibu sedekah hari itu biasanya hari itu terkabul enggak sampai besok kelamaan kalau besok belum terkabul lagi berarti sedekahnya kurang ulangi lagi 100 ribu gitu jadi kalau sedekah pembersih WC itu dibayar kontan hari itu kalau hari itu belum dibayar berarti nilai sedekahnya kurang ulangi lagi kan enggak ada sedekah pembersih WC sebulan kelamaan ya syaratnya 100-100 kalau punya hajar tapi kalau kita isi lentil lewat mau ke Jawa mau ke Magelang Sambil lewat kasih aja 100 ribu enggak usah dua sampai pembersih WCnya lihat muka lo bos sampai berapa kali ya diulang-ulang aja bilang aja tapi kan pembersih WCnya bisa pindah-pindah nggak hanya dia boleh ini besok ini boleh sekarang di pasar impres besok di terminal besok di halte besok di konbensin boleh 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 ya di anak yatim nangis lagi karena kalau di kotak masjid bukannya tiap hari sampai Jumat lama antar oke terus ada lagi minta kalau yang boleh ikan kembung tuh iya jadi kalau nggak ada mbak pada saat ibu bu jangan ikan kembung buat kucing nggak disisikin loh bu kayak buat makan kita aja disisikin dibuka perutnya dikeluarin kotorannya itu waktu buka ngolah sisik ibu mesti hijab lunas 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 lawyernya nggak nagi lawyernya nggak nagi lawyernya nggak somasi lawyernya nggak somasi gitu kalau mbak mbaknya itu bertambah suami utangnya lunas pinjolnya lunas gitu oke temen itu tadi dia nggak nagi kemana-mana dia nggak nagi kemana-mana dia niklasin dengi kelasin dengi kelasin gitu pakai ikan kembung boleh pakai centong boleh pakai selangangan boleh pakai semut boleh pakai gula pasir bisa ibu dan bapak beli aja bu tupperware yang kecil isinya gula pasir tapi kalau diceklek nggak copot takutnya kalau copot ntar tumpah di tas yang tupperware mahal aja yang kek nah itu kalau ibu lewat misalkan ibu lagi dimana ada semut kasih aja oh bisa pasti bisa bisa bu itu juga sebenarnya rumahnya bosan sama ibu berdua lu ketawa lu ketawa paling ketawa oke iya oke set ya salam ya yuk bapak maaf saya saya sedekat Pak Basi WC juga kan saya nggak suruh nggak usah itu disimpan aja buat bertambah suami hahaha yuk baik berikutnya ibu rosti arming sih ada yuk disitu aja bu iya mau langsung mulai mau langsung sini sini lompatin kabel saya main karet hahaha 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 ppk siap neng bisa diri siap cuh bangunin cuh gendong cuh hahaha jarang-jarang lo digendong digendong sama yang hutangnya lunis hahaha pengennya pengennya bisa nah ini masih ibu jalan bu hahaha enggak penawaran iya 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 yuk mbak Assalamualaikum nama-nama ternyata ternyata iya ternyata iya ternyata iya alhamdulillah hari ini iya iya dikarenakan dujung iya 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 Terus setelah saya, saya pegang HP, buka HP, tiba-tiba saya pilih WA Bliong Ada nomernya? Ada, ada Pak Haji Jadi bila saya WA Bliong, beliau sejauhnya, gak salah apa kabar Biasa saya hiromong beliau tadi Nah setelah itu, beliau kok tiba-tiba langsung bicara Ini ada, ada, apa misalnya, pengobatan Pemobatan, coba yuk si, datang kesini Langsung dikirakan sama beliau, saya langsung tertarik Tertarik, ada baru hari itu, langsung bertahun-tahun Langsung dia jelaskan ilmu ini, ilmu ini, segala macam itu Dan saya dikirim beberapa ilmu Pak Haji Dan dari situ ada beberapa yang sudah saya amalkan juga Kayak sedekah WC, sama sedekah itu anak, sedekah subuh Subuh, anak yatim, sebelum hajar subuh Alhamdulillah, 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 Pak Haji Dan di situ juga sudah mulai ada titik terang Yang jadi teman-teman, sekarang ini Pak Haji Ajar saya usaha, usaha saya yang Kok ada-ada sedikit, untuk sekarang-sekarang ini Tidak sedikit penurun, menurut Pak Haji Kebetulan saya di dunia kontraktor, Pak Haji Nah jadi, terkadang saya dapat proyek itu dari pemerintah Tapi proyek itu sudah saya kerjakan Tapi saya tawarkan untuk teman-teman kontraktor yang lain Nah, ada yang sudah asesin Bilang-bilang saya, mungkin enggak saya akan ambil gitu Pakai proyek, enggak gitu Tapi di hari-hanya cancel, betul Pak Haji Jadi, yang terkadang saya pikir Oh ya, ibaratnya saya hanya sebagai mediator Antara kontraktor ini dengan pemerintah Saya enggak dapat fee dari sana, Pak Haji Nah itu, itu yang pertama Terus, yang kedua saya juga ada bisnis yang lain, Pak Haji Ada sedikit, maksudnya ada beberapa Yang sudah tertarik dengan bisnis yang saya tawarkan Sudah banyak perpanyaan Artinya, interes banget dengan bisnis-bisnis saya Tapi begitu, pas saya tawarkan informasi Modal, harus ada modal dikuatkan modal Itu enggak Akhirnya mandat, gitu Pak Haji Akhirnya cancel Duitanya apa? Yang itu doang Jadi gini Waktu banyak jalanin yang tadi Si kontraktor, proyekontraktor Sama banyak jalanin proyek online Itu kan belum ketemu ilmu kandang B Nah, praktekin dulu ilmu kandang B Ntar itu enggak ada Karena yang mbak tanya Itu udah di jalanin Dipakai ilmu kandang B Dan semuanya terkambul Enggak ada yang gagal Salah satunya apa sih? Sebelum ajarin subuh Udah duduk di sajadah Gitu Soalnya tepat waktu Mbak Diyakobdia dikerjain Bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai Senyum dulu 41 kali Paksain Sekali senyum 20 detik Nanti baru mbaknya besok Setelah udah seminggu Berdua minggu kan praktekin Baru mbaknya liat hasilnya Pak Haji kok saya belum ada perubahan ya? Kalau mbaknya sekarang nanya Buat diingin Kan belum praktekin Praktekin dulu Kasih makan kucing Kasih makan semut Kayak si mami tadi Praktekin aja Gitu Jadi hari ini Kalau bisa mbaknya Tidak bertanya dulu Tapi bantu saya Praktekin dulu Yang saya tenangin Besok mbaknya datang lagi kemari Baru pembuktian Setelah udah praktek Kan kalau belum gue bingung Praktekin udah Gitu Bisa gak? Harus bisa Kadang kan dikasih makan kucing aja kan luar biasa Gambarnya udah pernah makan kasih makan kucing belum? Belum ji Udah praktekin mbak Udah kasih makan semut belum ji? Belum ji Kasih makan semut mbak Karena itu Namanya berbagi rasa Berbagi kasih Berbagi kebahagiaan Di saat kita merasakan Kucing Sulitnya kucing Allah akan merasakan sulitnya kita Berbagi kasih Di saat kita mengasih kucing Allah mengasih kita Berbagi kebahagiaan Di saat kita membahagiakan kucing Allah akan membahagiakan kita Jadi ilmu kucing sama ilmu semut itu tiga Berbagi rasa Berbagi kasih Berbagi kebahagiaan Ini berlaku buat semuanya Di saat kita merasakan Sulitnya kucing cari makan Allah akan merasakan Sulitnya kita bisnis Merasakan sulitnya kita di Tipu orang Nah kita kasih kucing itu ikan kembung Berbagi kasih Di saat kita mengasihi Anak yatim Ini kita dibalik Di saat kita mengasihi kucing Allah akan mengasihi kita Berbagi kebahagiaan Di saat kita membahagiakan kucing Dengan ikan kembung Pasti Allah akan membahagiakan kita Begitu Kalau anak yatim juga tiga Berbagi kasih Berbagi rasa Di saat kita mengasihi anak yatim Kita punya perudung banyak Kita kasih ke anak yatim Berbagi kasih Berbagi kebahagiaan Kita bahagia India Contohnya kemarin ada yang bawa berenang Ke Pondok Indah Besok ada yang membawa Bawa anak yatim umroh Malah besok bulan Desember Kita mau bawa anak yatim Jalan-jalan ke Singapura Bapak dan Ibu boleh ngikut Tapi syaratnya mesti punya paspor Ya Karena anak yatim kita udah punya paspor Ibu-ibu pada belum punya paspor Oh udah Nah hidup dalam paspornya Oh iya Nah Kita besok mau ke Singapura Bu Kita mau liburan sama anak yatim Kita nanti hijab di tempat-tempat Wisata sana Nah bapak dan ibu yang hajatnya ekstrim Ikut dah ke Singapura Nanti kita hijab di atas awan Jadi pada saat pesawatnya Di atas awan Nanti anak yatim hijab tuh Bu Di Mekah Kemudina Itu kan naik kan Di atas awan Belum ada sumur hidup Orang hijab di atas awan Diaminin sama anak yatim Berarti kan deket tuh sama Allah Nah begitu juga besok bulan Desember Kita ke Singapura Kumpulin aja kan masih lama Masih November kan Karena kalau ke Singapura kan Daftar tunggu 3 hari udah berapa Yang penting kan pada ibu Siap Nah ibu praktekin Tinggalin hasil Oke Ada lagi Satu lagi Masalah jodoh Jodoh mah otomatis Bu Ini pernikahannya keberapa Ketiga Ketiga Tengok tangan Alhamdulillah Biasanya saya gak pernah nanya Pernikah yang keberapa ya Tapi karena jumlahnya udah di atas 2 Gue miskin nanya dong Pernikahnya yang keberapa ya Karena kita The best Pernikahan yang ke-12 Terkabul Tuker tambah 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 Serius mah Lu pernikahan yang keberapa ya mah Yaudah gak kedua Penghubungan di bandut Terus apa yang pernikahan ketiga Ya Pernikahan pertama ada petanak Ada dua Pernikahan kedua Gak ada Ketiga Satu Satu Ini yang keempat Belum ada Oh belum ada Jadi mau yang keempat Yuk lanjut Ya maksudnya Dari 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 Pernikahan Pernikahan yang saya Kesimpulannya Tidak Terdakumun Maksudnya Ketiga-tiganya ini Penelisannya itu Dari saya semua Akhirnya eksklusi terakhir Untuk di pengadilan agama Itu saya yang lagi Pertanyaannya Apa ada yang sama Di badan saya Ya iyalah Kamu tuh Orangnya Egoan Coba jangan ego Terus kalau gak suka Amal laki-laki Bisa gak gak ketus Gitu Gak jutek Gak suntuk Gitu Jadi ibu tuh Kalau gak suka Amal laki-laki Hindarin jutek Kok gak boleh Boleh dong Kalau bahasa Indonesia Gak boleh Judes Judes dalam arti kata Kata diri sendiri Emang ibu gak bisa Dia kayak gitu Betul Turano Alhamdulillah Gak boleh ibu Nanti ibu bisa Tuker tambah-tuker tambah Sampai 12 kali Yang rugi siapa Yang rugi Gak ada yang rugi Gak ada yang rugi Enak banget Terus Kepanya lagi Sip Tepetangan Alhamdulillah Lanjut Kak Nur Bapak Hendrik Soalnya Bu Bu Ya Pak Hendrik Baik Ini dibuka Yuk Pak Hendrik Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagi Ini adalah Kari yang Kirokali Saya kesini Kirokali Ada satu adalah Kan istri Masih sakit ya Sakit apa Sakit Jadi kan gak bisa duduk Ini aja Kayak yang tadi Bapak ibu tadi Pakai centongnya Jangan satu Cari tujuh Ya Terus Ya centongnya Kurus satu kan Kan dia juga Gak kunci Juga Gak baji Oh iya Pakai tangan dalet Tangan kiri Tempelin di alat Lamin ibu Tapi kalau ibu gak mau Karena ibu gak berobat di saya Ibu bapak yang berobat Pakai tangan Beneran tangan kiri Tempelin di alat Lamin Tempat lobang pipis Mesti nempel nih Nih nempel Tapi gak boleh sampe konslet Ini lobang pipis Ini tangan kita nih Nempel nih Tapi jangan sampe keluar api Nah lupin nih ceh Lupin Nah mabin Yang ada di dalam Yang sengaja Yang kiriman Nah mabin dulu Keluar dengan sendirinya Oke Nah paksain Karena dia gak pake tangan dalem Pake tangan dalem bapak aja Kalau dia gak tau Yang bekas pake Gosok dari ujung pala Ke ujung kaki Kalau mau tidur Iket tangan dalem bapak Kan bapak harus pake tangan dalem itu lah Tangan dalem yang satu Iket di kepala Tangan dalem yang satu Iket di ujung kaki Kalau dia mau tidur Ntar jinnya yang di dalam Bingung mau keluar Ke atas tangan dalem Ke bawa tangan dalem Dia mentok-mentok Dudak Dudak Keluar Akhirnya Gak sampai 12 hari bos Sembuh Bisa Habis yang pake tangan dalem itu Sudah saya gak lakuin Sudah mulai tenang Sudah mulai tenang Bu Mana ada musir santet Gratis Ada gak? Ini gratis loh Kan di jalan sendiri kan Gue gak ngecas kan Dimana-mana musir santet Bu Bayar Iya bener Iya bener Santet dikeluarin Sama si Ini gratis Tinggal sama dalem bapak Makin dobel Bekas pake iket di kepala Yang satu iket di ujung jempol Oke Ada lagi Terus Yang tujuh sih belum di Pake iket si pagi ya Oh yang tujuh centong Yang baru satu kan Oh baru satu Harus tujuh Jadi kakinya juga diikatkan Lepas Lepas Tepuk tangan dong Alhamdulillah Sekarang udah diangkat Terus itu mandinya Waktu itu kan tadi Minta suruh pakai Pakai jalan dia Iya Udah Udah Oh iya deh Bagus Terus 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 ini Udah saya apa Berarti Karena anak saya di dalam kota Mau nikah Ini Tidak 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 Uangnya Ada gak Uang Jadi Nikah ini kan Biaya anak usi-masing Nah cuman berangkat Kan gak ada uang Berangkat Ke Lampung Bapak gak ada uang Berapa butuh biayanya 15 juta Sekarang bapak panggil aja Sekarang bapak butuh duitnya dulu Apa butuh lah istrinya Perubahan semua Nah sekarang ini Yang sebut tuh Adalah istri semua dulu Oh yaudah Nanti duitnya bonus Ada pas berangkat Kurang beberapa hari Duitnya datang sendiri Itu bonus Datang nanti parkir Keklihatan Jadi bapak nih sekarang gak kelihatan bokeh Kemana waktu hari datang pertama kelihatan bokeh Lagi Itu kedua tuh Saya tesimoni juga anak kan Jadi sebelum Tepuk tangan dong Mau tesimoni Tepuk tangan Dia kecil Sebelum saya pertama datang kesini Jadi kan saya suruh nonton Itu pagi itu Iya Jadi anak satu kan dia gak mau pulang Yang lagi perempuan Yang lagi perempuan Terus Saya suruh pulang itu Tepuk tangan mau kan Terus apabila saya gak mau Tepuk tangan itu Terus suruh pulang Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Pulang tepuk tangan Dipanggil pakai cahit tong Beneran Gimana panggilnya Merantekin gimana Ngomongnya gimana Ngomongnya Sambil megang cahit tong gimana Kamu pulang Terusin mama di rumah Terusin mama Mama sakit gak kalahin jantai Nah kamu lagi neser Terus ya pulang Dia gak tau ya Dipanggil pakai cahit tong ya Tau ya Nah bila rumah pria kacin Baiknya sekarang Tapi sekarang dia mau Alhamdulillah Tepuk tangan dong Luar biasa Ibu kandamik Ibu centong Makasih banyak ya Yuk lanjut Ya lanjut Berikutnya Ibu Santi Yang di arti Nambu Jubaida Ada abu Santi Sebelah mana Ibu Kaswati Ibu Kaswati ada Oh di belakang Ya udah cerita aja Cerita aja bu Ayo Yuk 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 Maju dikit Yeser dikit Gak apa-apa ya Sekarang bisa lagi Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Kaswati Pak Haji Kaswati Iya Pertanyaannya pak Mbak Ibu Kaswati Gak sih Pak Haji Gak sih Pak Haji Kemana kan saya Jika kita ini Mikir Pertama Pak Haji kan di Youtube Iya Terus-terus di Youtube Kemunjung Terus ini kenapa ya Pak Haji Terus di Youtube Iya kenapa yang muncul Terus sih Youtube Kenapa gak ditonggolin Mbak Mau saya keluar Harusnya Mbak Terus Katanya ada untuk Anak yatim Buat Sedekah anak yatim gitu Iya Saya coba-coba tuh Transfer 100 ribu Malam Jum'am Besoknya Ya besar Dari kronik tuh sampai Banyak Pak Haji Tepuk tangan Alhamdulillah Sedekah Subuh Sedekah Subuh Saya tahu Ngomongnya gimana gitu Cuma transfer aja Buat anak yatim Iya gak usah Gak usah ngomong Ini kan teman-teman tanya Ji Kenapa gue sedekah Kok gak dijawab Emangnya gue yang jawab Kan tuh sehari Whatsapp tuh masuk Sampai 600 Biar aja Allah yang jawab Dengan terkabul ya Daripada gue jawab Amin-amin ya Kelamaan Terus Sedekah 100 ribu Ini udah 3 kali juga Aku tuh Sampai sekarang Pernasenang Sini juga Yang WA minta Elektronik Banyak Teman-teman dong Alhamdulillah Iya Sekarang pertanyaannya Apa ke saya Apa Deketin Biknya Jadi masalah ini Banyak Personalnya Tapi Yang Modalnya Modalnya Sudah Mas 100 juta Saya hitung itu Untuk Membayar Setiap bulannya Cuma Dapat 30 juta Sudah Dibelanjai semua Yang masuk Ini banyak lagi Banyak lagi Yang minta Oh iya Bapaknya diberhentiin aja 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 Widohnya Allah Karena ibadah Ini gak karena ibadah Jadi ini karena Pengen cepat Tuntas Ini karena ibadah Jadi ayatnya Kuciptakan Jim dan manusia Hanya untuk Beribadah Kepadaku Jadi sedekah Subuh itu Dijadikan ibadah Sedekah Nasi makan kucing Jadikan ibadah Jangan Dijadikan beban Nah teman-teman itu Dijadikan beban Biar cepat Lunas Ah gue pengen Bikin ikan kembung juga Jangan Karena ibadah Nah ini jadi Udah jelas Ibu meraktekin Ada juga yang meraktekin Jadi kalau Bapak dan Ibu Mersedekah Subuh Bapak dan Ibu Mersedekah Jumat Baroka Ibu tinggal Transfer aja Transfer aja Transfer aja Nanti kan Setiap malam kan Ustaz Torik Ustaz Wildan Ustaz Sobari Ustaz Amat Kan dia udah otomatis Kalau disebutin namanya Bu Pasien kandang UB Banyak banget Grupnya aja Ada 19 Satu grup 256 Kan ada juga Yang gak ada di grup Jadi Ibu tinggal Transfer aja Transfer Transfer Ditulis aja Ini kejatnya apa Udah ilang Kayak ke laut Berarti gak balik lagi Nah Ibu tinggal Satu Kalau Ibu orderannya Rame Gak mau pusing Bisa gak Ibu Ketawa-tawa Ketawa Ketawa Tau sendiri Yang orang gila Soalnya itu yang bisa Ibu Karena kalau Ibu gak ketawa Gak senyum Banyak orderan Pasti Ibu capek Saya juga capek Bayangin ya Tadi malam Saya pulang pagi Subuh Ya Subuh saya pulang Tadi malam Tampaknya banyak Bener dikandang Hari ini kita Megang lagi Saya enjoy aja Mereka kata Isik saya Pak lo gak capek Pak Ini mau berangkat lagi Enggak seneng aja Supir saya juga begitu Bukan supir saya gitu aja 24 jam tuh Namanya Yaudah saya Bawa enjoy Gitu Dimana Bu ada Supir Nyupirin saya Saya di Youtube Terkenal Di kandang B Tamunya banyak Disini banyak Pakai mobilnya Robicon Kan saya pake Robicon Kadang saya pake Alfa Kadang saya pake Dosjourney Kadang saya pake Mercedes GL 400 Supir saya pake Celanah Color Bu Gak comelin Dia nyupirin Gila kan Tapi saya Diom Lagi Kita mau ke kandang Iya pak Pas saya liat Kan Kayak Robicon Bu Mobilnya Milyaran Nah Kayak Color Dan boleh kemana-mana Nah Dimanya saya Gitu Enggak tuh Saya nyindir-nyindir Misalkan kita Mau ketemu Tamunya Di Starbuck Sentul Itu kan Mewah-mewah Tuh Enggak sembarang Orang bisa Starbuck Sentul Terus Kita mau Ketemunya di Plaza Indonesia Di Lamoda Cuek aja Dia Tungguin aja Tapi saya gak marah Habis gimana Dia yang setia Kan dia yang kuat Daripada saya Pake supir rapi Pake safari Bengek Itu repot juga Ini kan gak Bengek dia Jadi yang ada Syukurin aja Bu Nah ibu Coba disyukurin Biar ibunya Nanti gak Pusing Kalau pusing Gimana Enggak Jadi apa Pertanyaan sekarang Bid itu ada di orang Semua Bid itu ada di orang Belajar Belajar Jadi saya gak Mengan duit Pagi Nah lu maunya Mekan duit Ya lu senyum Nanti kan duitnya yang pada di luar Pada masuk Cuman senyum Bu Emang ada orang Manggil ayam gini Bu Gak ada Orang Manggil ayam Orang Manggil ayam Senyum Ayam juga dipanggil Kalau kita Ngemonyong Ayamnya ngeliat Jangan Jangan Gua diperkosa Enggak Ibu senyum aja Saya juga Begitu Kalau pikir Tamu banyak Kan saya tanya Kang Nur Kang Nur Ada berapa tamunya Oh ada 24 pagi Yaudah saya jam 10 malam tuh Masuk kandang 24 orang Kang Nur ada berapa tamunya Ada 16 Yaudah saya masuk Kang Nur ada berapa tamunya Ada 61 Yaudah saya masuk Itu enjoy Emang tamu-tamu yang datang ke saya Semuanya nyenengin 100% Enggak Gak ada pasien saya Yang nyenengin saya Semua masalah Dia ceritain Semua masalah Tapi saya senang Nah maunya saya Memang duit kita di luar Gak apa-apa Tapi ibu disambil Gembira Sambil enjoy Nanti memang bukan Dari tagihan itu Yang masuk Buat belanja Herannya ada aja Orang yang percaya Sama ibu Nama ibu siapa? Kaswati Kaswati Gue ada duit nih 100 Titip dong Diputer disitu Terserah Lu mau bagi gue Berapa deh hasilnya Gue titip ye Nah syuk Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa? Bos saya suruh Ngambil aja Mau ngambil Apa katanya Ambil aja Barannya Iya kayak gitu Tapi ibu ini Mesti gembira Gini wajahnya Wah Wajah lo Sini gue tabok Biar wajah lo enak Resep Dilihat Oh senyum gitu Gak bisa dirubah Senyumnya Sini gue lukis Pakai itu Rayon Senyum apa? Coba senyum Selesai Oh selesai Ini gue tabok sih Dari sono aja Oh dari sono aja Salah nyidang Malu ye Habis itu Waktu nyidang Hamil lu Maknya tuh Itu yang dimakan Jeruk bali Kenapa Dibeli Buah bernuk Gak lah Itu gini Paksain Gembira Paksain Senyum Paksain Ceria Paksain 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 Gembira Itu aja Oke Gue gak setuju Lo sedih Gak setuju Lo Ngeluh Gak setuju Karena rezekinya Lo dari mana aja Masuk Kenapa? Karena syukur Bosnya anak lo semua nih Bos Anak lo semua Satu rahim Satu rahim Kecu Oke Selesai kan? Tadi Siapa? Kan ada centong Centongnya tujuh Di keroknya Pertama kerok Sembilan kali Taruh Kerok lagi Centong kedua Sembilan kali Taruh Kerok lagi Centong yang ketiga Sembilan kali Ampe Tujuh kali Sembuh Berdiri Berdiri Bawa kemari Testimoni Ya nanti Di mana? Di Sulawesi Sudah cari Centong disana Ada lagi? Sip Lanjut Cepat tangan dong Luar biasa Berikutnya Pak Yakub Yakub Ada? Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu petang ini Saya baru bisa hampir Oh iya Dan kebetulan Saya kenal Dengan Grupnya Pak Haji Ini dari Teman Sekantor Melalui Bu Haji Ya minggu Kemarin Dan selama Satu minggu Pasiti Saya Sering melihat Tayangan-tayangan Pak Haji Ya Dan Ada satu yang saya Sudah laksanakal Apa tuh? Yaitu Dengan Celangan dalem Celangan dalemnya siapa? Celangan dalemnya saya sendiri Di apain? Ongsen Direbus Di kepala sama kaki Oh celangan dalemnya diketi kepala satu Satu diketi kaki Siap Emang hajatnya apa? Nanti dulu Oh iya Yang kedua dengan Itu celangan dalem bekas pake apa celangan dalem baru? Celangan dalem bekas pake Oke Yang seperti Pak Haji Yang seperti Pak Haji omongi di Youtube Betul itu? Ya Saya dalem bekas pake Satu diketi kepala Satu diketi jempol kaki Itu kalau orang lihat seperti orang gila loh Ya kan? Tapi kan? Tapi main gak gila kan? Oh iya Yang kedua dengan Telunjuk tangan Iya Atau tangan kanan Iya Diterpeli kalang tulangin kita Kena lobak pipis Nah kalau itu saya belum Oh harus kena lobak pipis Terus Sulit tidur Sulit tidur Penyakit sulit tidur Bukan karena kurang duit Bang Selama 10 bulan itu Saya 24 jam Tidur paling 2-3 detik Oh iya Tapi sekarang Alhamdulillah Bisa ada hitungan jam Tepuk tangan dong Alhamdulillah Luar biasa Dan minggu-minggu ini Saya juga agak jadi periang Setelah dia tayangan-tayangan Pak Haji Jadi Periang Meriang Periang Oh iya Gembira Bisa tertawa Bisa Bisa mencanda sedikit-sedikit Tadinya Gak sama sekali Gak sama sekali Karena kepikiran Loh gue gak bisa tidur Kenapa Iya Jadi Orang Yang tidak bisa tidur Anak yang tidak bisa tidur Istri yang sulit tidur Karena mikirin utang Karena takut Ditagi sama dia kolektor Karena takut rumahnya disita Caranya gampang Kalau pengen dunas Paksain Pakai celananya Double Copot Celana pertama Ikat di kepala Celana yang kedua Ikat di jempol kaki Ambil tunjuk jari Sebelah kiri Tempelin ke lobak pipis Taruh di minuman Orang di minum Pasti bisa tidur Orang yang bisa tidur Ada orang Yang tidak punya hutang Orang yang bisa tidur Orang yang rumahnya gak disita Nah coba latihan itu dulu Siap sama Bisa beriak Alhamdulillah Bisa saya jadi beriak Dan istri saya juga Memang ini kebetulan Saya bawa istri Yang kebetulan juga Memang sama Sakitnya Sakitnya Tapi awal-awal dia pagi Awal keluar Pertama itu Awal berarti kekularan Ketularan 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 lah saya Ketularan Kok jadi kayak gini Saya bilang Di setiap hari Dan jadi mikir Besok gue bisa tidur gak ya Nanti malam gue gak bisa tidur gak Gitu terus jadinya Selama ini Yang saya rasakan Dan dia kena Saya dokter Memang sebenarnya Awal saya kena-kena Paru-paru Paru-paru Dan pengobatannya Memang belum selesai Nah Kata dokter Wah ini bukan Ini bukan yang paru-paru Ini Lambung Lambung kita obatin Ini bukannya lambung Ini paru-paru Tambah pusing kita nih Kemana larinya Cari Cari obat Nah kita datang lagi Gak tapi Kita datang lupakan Yang lainnya Ini santet Udah tambah pusing lagi Astagfirullah Ini kemana Ya itu Dikenalin sama Teman kantor Ini loh Pak Haji Gini 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 Oh ya coba Nah langsung tuh Hari seminggu kemarin Saya datang Sama Bu Adi Ya Alhamdulillah Saya bisa Bisa Senyum Bisa Dalam arti kata Bisa saya jadi periang Mbak Minggu-minggu ini Saya jadi periang Bisa menang Bisa tidur Minyak Banyak Walaupun dalam arti kata Jumlah kita tidur Jumlah kita bangun Kalau mas kata Haji memang saya Awas terus Selama Ambil satu tahun Sudah-sudah Jalanin Untuk Untuk Musim kebingungan ini Saya jadi Pertanyaan saya Mbak Ji Sebetulnya Saya juga bawa Ini centong Karena memang Dia tayangan Pak Haji Kok pengobatannya Pakai centong Saya bawa Bawa aja Itu centong Nanti kita tanya Gimana caranya Penggunaannya Centong mana Gak apa-apa Centongnya Harusnya Di centongnya Bu Kalau pengen manjur Itu Di ikatnya Pakai celana Dalam Itu kan Ketong plastik ya Ini aku bawa Centong sayur Sama Centong nasinya Ya bener Centong nasi Centong sayurnya Bener juga Tapi manjuran Centong nasi Nah terus Penggunaannya Ini gimana Pak Untuk penyakit Seperti saya Ditabok Ke kepalanya Bapak Gak lah Dikerok Sembuh 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 Bisa tidur Bisa tidur Normal Normal Karena ini Yang luar biasa Informasi Aja ya Centong Kayu Itu Bisa Ngobatin Orang Sakit Sinus Yang Udah 12 tahun Anaknya Ibunya Sakit Jantung Harus Pasang ring 3 Itu Sembuh Dengan Centong Yang Sama Jadi Buat Bapak Dan Ibu Kalau Memang Ada Keluhan Sakit Sinus Tidak Mau Dioperasi Bapak Dan Ibu Yang Sakit Jantung Karena Berobat Kedokter Jutaan Sudahlah Pakai Ilmu Kandang B Pakai Centong Buat Bapak Dan Ibu Yang Tidur Buat Bapak Dan Ibu Yang Disantet Buat Bapak Dan Ibu Yang Diguna Guna Karena Usaha Disantet Karena Persaingan Usaha Buat Bapak Bapak Ibu Yang Diteluh Itu Obatnya Cuman Satu Pakai Celana Dalem Dobel Yang Bekas Pakai Dobel Yang Satu Ikat Di Kepala Yang Satu Ikat Di Jempol Ambil Jali Kiri Celupin Keminumannya Dipanggil Nama Saya Bin Santetan Kiriman Orang Teluhan Kiriman Orang Santetan Yang Saya Kejar Pesugihan Yang Pernah Saya Amalin Jikiran Wiritan Yang Dapat Dari Guru Guru Saya Yang Sekarang Masih Ada Di Badan Saya Yang Bikin Saya Ekonominya Terpuruk Perlahan Tapi Pasti Asas Kemauan Dan Inisiatif Dia Keluar Dengan Sendirinya Minum Itu Termasuk Untuk Jin Jin Hodang Hodang Jin Hodang Bapak kan suka Kemana-mana Jadi hodangnya itu Numpuk Bapak itu juara satu Kalau dikasih tahu Eh disana ada Eh disana ada Itu juara satu Tapi sudah hilang Pak Haji Itu dulu Kan gue Bisa Dulu Tengok tangan dong Alhamdulillah Nah itu Hilang sendiri Pakai itu Tanpa harus datang Ke gurunya Pak Kiyahi Keluarin dong Ilmu saya Pak Usya Pak Usya Keluar sendiri Pak itu Kok bisa Gimanjur Ya kan sebelum Bapak dan Ibu Berguru Saya juga berguru kan Gitu Sebelum Bapak dan Ibu Kelilit utang Kan saya udah kelilit utang Sebelum Bapak dan Ibu Jadi pengusaha Kan saya udah jadi Usaha pengusaha Sebelum Bapak dan Ibu Jadi Diru Direktur Direktur utama Saya udah jadi Dirutkan Direktur utama Saya usia 26 tahun Dia jadi direktur Bos 26 tahun Makanya kalau teman-teman Ji Gue jadi direktur Begini-begini Sini gue jalanin Kok lo bisa Ji Kan umur 26 Gue jadi direktur Saya lahir tahun 70 Sekarang umur saya 49 Ji Gue kelilit utang Sini Kan gue pernah kelilit utang Udah semuanya Maksudnya Kalau orang cerita Saya cuma dengerin doa Ingin obat ini Jadi apa yang saya lakukan itu Dengan istri saya Berarti sama Sama Canda lebihnya Kalau tidur Double Istri Bapak juga Double Terus yang dilakukan sama Malah kalau bapak mau nih Mana yang buat centong Dekat sini Pinjam centong Bapak Bapak tidak apa-apa Sini tidak Sini Nah Sini Lupa Kalau bapak mau nih Pengen manjur Ini kan diikat pakai calang dalam Ini diikat juga di centongnya di pala bapak Dari Biarin dia di gerak orang gila Kan sekarang calang dalamnya doa yang diikat Cari centong Lo ikat disini Nah Sambil tidur Siapa bisa Orang kadang ini bu Emang ilmu kandang B itu Kalau diobrolin Itu jadi bahan tertawaan Tapi kan itu dia manjur Tanpa harus berobat ke saya Coba yang nyeselakangan ke anak Emangnya nyeselakangnya saya ke anaknya Kan papahnya sendiri Mamahnya sendiri Dia ngamalin doang kan ilmu kandang B Manjur tuh Tapi memang kalau dibahas Di arisan Di perkumpulan keluarga Itu jadi bahan buyonan Emang begitu Namanya juga ilmu gak waras Dan pasiennya juga gak waras Kok yang mau datang gitu Jauh-jauh Gila gak coba Dimana bos Ilmu begini kok banyak pasiennya Ya Allah Mau menteri Mau presiden Mau dirjen Semua praktek Ini gue mesti tau ya Ini dari kelas atas loh bu Sampai yang bawah bu Kok gak percaya Lo cek Semua bos Mau pandang Mau kapolda Meraktekin ilmu kandang Makanya lu gak hela tuh Mobilnya anak yatim Ada penangnya semua Di rajia kena di hijab Dia tanya dari mana ngajinya Dari rumahnya pak kapolda Langsung tuh dibebasin Yang gak dibebasin taksinya doang yang depan Karena perboden Udah lah bos Lo praktekin Kalau lo pengen manjur Lo cari centong Lo ikut di kepala Sudah Sudah Manjur Untuk ini Sedekohnya Apa yang bisa dijalankan Kalau lo mau Sedekah yang paling manjur Adalah bu Sedekah Senilai Makanan Favoritnya kita Itu yang paling manjur Pelaksanaannya sekarang ini Atau nanti saya transport Atau gimana Sekarang boleh di DMP Hari ini kan kita Sedekah ekstrim Sedekah si isi dompet Sedekah si isi kantong Koin-koin Rejen Sedekahin semua Nanti Aplikasinya Tinggal kurangnya aja Misalkan bapak sedekahnya 30 ribu Makanan favorit bapak 30 ribu Tinggal sisanya aja Nanti transfer Lanjur bos Oke Sip Tengu tangan dong Alhamdulillah Nyomtek dari youtube Udah ada perubahan Nih Cinta Makasih ya Alhamdulillah Ini Ibu Ida Ini pasien saya juga bos Pasien lama Stok lama Tadi yang untuk bertambah suami Iya dulu Waktu dateng Pengen tuh bertambah suami Sekarang tidak tuh bertambah suami Bonusnya dia diberangkatin kumrok Iya kan Dia tadi gak percaya Masa sih Iya Yuk lanjut Berita dihentuk Bapak Bapak Kalau bisa Anak-anaknya jangan masuk Ya Bapak Anaknya dititipin bisa kak Dititipin di Panci Itu Panci Assalamualaikum Ya, nanti di bareng Wabarakatuh Lanjut Yuk Saya cari untuk baji Dari Cengkareng Hajatnya Pengen proyek saya rame lagi Emang proyeknya apa? Kontraktor baji Kontraktor, kan udah ada syaratnya Kontraktor syaratnya satu Dapet kontrak punya kantor Tidak dapet kontrak Jual kantor Lo dapet kontrak gak? Ya berarti lo jual kantor Udah 2 tahun Seperti pahadi Dulu rame Istri ada gak istri? Ikut gak dikerja Ya udah Bos ini dateng yang hari keberapa? Ini yang kedua kali Baru kali ini saya sempat Pertanyaan sama Pak Haji Oh iya iya Yang kemarin gak sempat Karena banyak Tamu saya dapat panggil Oh iya iya Pertanyaannya Pak Haji Sama yang biar Penghasilannya Satu bulan Satu miliar Penghasilannya? Satu bulan Satu miliar Satu miliar Caranya gimana? Iya Lalu gak dapet kontrak Baru kali ini aja Yang ada di Youtube Bos contek Ini berlaku semuanya Udah saya Contohin Tapi belum Baru satu minggu Belum ada Hasil Oh baru satu minggu Belum lah bos Jadi gini ibu Tamu kandang mbe Yang sudah penghasilannya Sebulan Satu miliar bersih Hari ini Nambah satu lagi Jadi ada Ada tiga orang Nah kalau dia aja Terkabun Kenapa kok kita Enggak Apa sih yang dijalanin Itu tadi Sebelum ajan subuh Paksain lo Duduk di masjid Duduk 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 doang Duduk sholat tadi Dari sebelum Semua yang pesukur Saya sholat tuh aja Oke Ya udah Terus Sholat tepat waktu Badi yang udah Dikerjain Terjakan Kalau dibolong Bangun tidur Sebelum kakinya Turun ke lantai Senyum Itu doang Udah 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 eh pelan-pelan yuk pegangin belakang pelan-pelan diri pelan-pelan pelan-pelan eh pelan-pelan 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 bisa-bisa-bisa namanya siapa namanya 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 nah gini ibu yang baju merah pegang alat lamin ya robin ke mukanya he alhamdulillah 9 kali he alhamdulillah dua kali he he alhamdulillah tiga kali he alhamdulillah berapa kali itu lima lagi sekali lagi sembilan kali 6-7-8-9 duduknya dulu sebentar alhamdulillah ini praktek langsung ada pasien iya harusnya dibuka tapi kan takutnya saya meriah harusnya eh dia bisa ketawa centongnya taruh di dekat alat laminya nih taruh di selakangnya centongnya deh tempelin di selakangnya temelin hasil itu bisa ketawa Alhamdulillah pusing gimana nggak pusing anak panggilan dikoboh-koboh orang sulit dielus dikoboh tapi yang bisa ketawa eh gimana-gana orang nggak bisa ketawa bini mbak recovery itu sejam ini kan enggak sampai sepuluh menit iya makasih nama bin bapak Anggar ini bintis Nacikarto sederhana tinggal aja di depok waktu lahir dimana Surabaya Surabayanya desanya apa gak waktu lahir di Panjugsadari kecamatan Pantinir malah sirup di Pantinir malah oh ya oke set lainnya Pak ini di badan saya itu kadang sekitar leher itu keluar semut api gitu lupa ya terus di tangan terus kemudian di badan itu ada keluar rambut ya baju apa dimukenam nempet terus di sekitar tempat tidur tuh apa rambut panjang-panjang gitu sebetulnya saya ada tadi tapi mau saya bawa takut juga kayak apa gitu ada saya sudah ambil saya sudah bungkus mau saya bawa tapi nggak jadi nah setiap itu jadi kalau mau jalan jadi bawaannya ada yang dorong saya untuk terjun aja untuk selalu bunuh diri dan kalau saya tidur itu sekarang saya takut tidur kenapa banyak orang kayak di alam kubur kayak di alam anak tuh minta ikut minta ikut saya jadi ngarikin saya megangin saya minta saya bawa naik gitu jadi saya kadang nggak berani tidur jadi kalau karena-karena seperti itu saya kejap mata semua muncul semua gitu Pak Aji jadi kalau tidur dadang semua terang waduh semua terang gitu nah obatnya kayak suami mbaknya tadi jadi mbaknya kalau mbak suaminya ini kan pakai maaf jangan di foto saya nggak mau ya jadi ini kan kalau mbaknya ini kan pakai jari kalau mbaknya mau pakai jari harus lima jari jadi ini ditempelin di alat lamir itu langsung dikobok ke minumannya belum tangan-tangan atau kiri kiri cekoknya tangan apa cekok kiri ya tangan kiri nah dikobok pakai jari nya nih dikobok begini jadi bisa diangkat nih padahal ada air minumnya jangan di takut sama mbak aja jadi naik-naik ada air minumnya jadi dikobok nama bin yang ada di badan saya yang kiriman ataupun yang saya dapat dari seseorang atau dari turunan atas kemauan yang baik dan yang jelek atas kemauan dan inisiatif sendiri dia keluar setiap hari minumnya air kobokan itu jadi kalau mbaknya mau minum di rumah tetangga saudara mbaknya tanpa sepanjang tahun dia harus begini sep diginiin nggak boleh nggak minumnya begitu selama 12 hari berturut-turut boleh lepas boleh yang manjur tuh 12 hari berturut nah paksain pakai celana dalam dua diikat di atas kepala sama di ujung jempol mandinya tiap hari harus pakai celana dalam yang bekas pakai berarti mbaknya mesti pakai celana dalam rangkap tiga satu buat mandi satu buat kepala satu buat ujung jempol nah begitu terus kalau mau tidur mbaknya mesti di jejerin celana dalam jadi mbaknya bilang ke tukang jahit atau jahit sendiri celana dalam yang bekas pakai bersih itu dibikin sembilan dari pala sampai kaki dibikin kain di jahit jadi kalau mau tidur kemana-mana mau ke hotel itu mesti bawa jarik itu jarik kecil ukurannya kecil celana dalam panjang itu isinya sembilan celana dalam ditaruh di kasurnya baru membaca rembahan pantang tidur nggak pakai itu itu obatnya celana dalam yang bekas pakai kan kamu banyak stoknya di lemari yang bersih beli aja sedikit yang sembilan buat di tapi mesti pakai dulu kan enggak boleh yang baru langsung mesti pakai nah yang sembilan itu dibikin buat alas tidur tapi kan kalau celana dalam buat alas tidur kan orang nanti bingung dilapisin kain jadi itu adanya di tengah-tengah bawahnya juga dilapisin kain tipis pokoknya kalau udah tidur digulung kayak temben kalau mau tidur dipakai lagi nah itu si santetnya si guna-guna si nakali itu dia hanya takut pakai itu nanti nggak datang yang tiga lapis itu tiga-tiganya dipakai satu buat mandi satu buat kepala satu bencepol tapi sudah posisi dipakai sudah posisi dipakai tiap hari jadi lo kemana-mana mesti ada dalamnya tiga sekarang kayak berapa rangkap gue ada dua iya 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 ada lagi pertanyaan ini manjur soalnya kalau bambanya mesti dirukiah dikeluarin paksa iya uh yang ada malah dia marah semarah-marahnya hajar lagi udah dirukiah pulang hajar lagi masuk lagi udah nggak usah begitu aja sih itu jenteng gue caga tuh disana otomatis dengan banyak nggak ada jinnya udah bersih iya sekarang kan jin ikut makan bapak dan ibu kalau bapak dan ibu punya amalan punya jin atau punya hodam itu dia ikut makan ikut main disitu di sini keluarin oke setelah tangan Alhamdulillah ya ibu kaswati ibu kaswati ya ya bos makasih ya selesai ibu kaswati udah pak udah dari bayi udah yuk lanjut 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 ibu damai yanti yuk Assalamualaikum Pak Haji saya ini saya kenal Pak Haji ini lewat YouTube ya baru tiga hari saya nonton nonton di YouTube saya terus malam terus suaminya nggak diurusin suami dagang oh pedagang jadi suami nggak diurusin tetap saya juga dagang Pak Haji udah gitu kan saya meyakinkan suami itu susah banget Pak Pak Haji bau kaswati di luar oh iya sudah masuk katanya mau iya 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 tadi kasih daun serai alat kami nih di Marsa terus saya mau cek masih masih tahu gitu Pak Haji kalau saya ini nonton Pak Haji ini bagus loh dah coba yuk kita bagus loh dah maksudnya apa itu masalahnya kayaknya bagus gitu terus terus lucu hibur juga saya bilang gitu kan terus gara-gara dia ini gue lucu nih ya terus terus suami tuh kayak cuek dan namanya misalnya aku ngomong itu udah ditanggap dia saya nepek kata saya dak ayo kita biar dagangnya lancar kita baca ini apa ucap syukur ya Alhamdulillah Alhamdulillah dagang kita ramai eh suami mau kayak yang ledek gitu apa kata suami itu mantra kandang embe emang mantranya begitu iya tapi kacau hati dong sedikit ya karena kita kan penuh harapan Pak Haji tapi saya buktiin saya bu ini maaf ya kita agak ngobrol ya dimana-mana seorang peternak ternak kandang embe itu mobilnya pickup ya kan apa ada bos embe mobilnya Robicon ada Pak Haji jadi ibu saya kan ikut namanya HP DKI Himpunan Pengusaha Kambing Domba Indonesia HP DKI itu perkungkulannya kalau lagi ngumpul Seminar itu yang parkir pikep semua kadang tukang embe saya Robicon Bos makanya parkir paling depan sakit pembicara tapi kita peserta gak tahu pembicaranya Afansah dibelakang itu jauh jadi intinya Bu walaupun kita ilmu kandang embe kita udah praktekin itu dahsyat bener Bu terus terus kan saya lihat itu apa yang salat hajit itu Pak Haji saya tunjukin di YouTube saya tunjukin ke dia tolong ya dokter nanti lihat saya bilang terus dilihat terus kata dia udah termalem berangkat Alhamdulillah Pak Haji air mata ini langsung namis nih saking senengnya gitu kok Alhamdulillah sekarang suami yang terbuka gitu ngang ... Oh iya 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 jadi segitu pulang dagang dia ngangat , Pak Haji ibu daging apa yang dijual Sate Padang oh sate padang dagangnya dimana di Sigeraksaan Oh iya.. Oh iya oskong berobak 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 sama Tapi gue gak percaya ini dagang sate padang bisa pak Haji buktinya di mana Terus jangan sering kan semalam ke kandang gue di sana Semalam, mau gak ketemu saya ya? Pak Haji udah berangkat kesini, aku nyampainya jam setengah tiga atau jam empat gitu ya Sampai sana? Setengah tiga? Iya, Pak Haji udah berangkat katanya Saya ketemu sama Pak Pianto Oh Pak Pianto Nah terus kan saya ikutin itu cara Pak Haji Yang selangkangan aku ikutin Terus senyum-senyum setelah subuh aku ikutin Terus sebelum sholat subuh saya ikutin Tapi saya mikir kalau saya sendiri gimana ya? Sendingin suami aja gak mau gitu kan Tapi Alhamdulillah Pak Haji saya jualan Saya selangkangan mau berangkat jualan Habis-habis laris-laris Alhamdulillah 2 hari Abis Alhamdulillah Untung yang beli sate gak liat Apa di rumah Pak Haji Itu di rumah Oh iya emang mesti di rumah Sebelum berangkat emang mesti begituin Ibu mau dagang apa? Misalkan ibu mau dagang sate padang Abis-habis-habis Ibu mau dagang bayi Abis-habis Apa aja ya? Terus sedekah juga saya waktu hari Jumat itu ya Saya usahain banget Pak Haji Iya Jumat barokah namanya Iya Jumat Terus Apa Sudah kesempatan saya kan Nyaruh namoran Pak Haji kan gak ada Iya Jadi saya seolah itu saya masih di dalam botol Oh iya Iya Uangnya masukin di dalam botol Iya Itu bisa keluar lagi kalau di dalam botol Itu kayaknya enggak Pak Haji Terus Ya alhamdulillah dagang itu rame Rame Buat belakangan ini emang gak berlaku Pak Haji objeknya Iya iya Sekarang apa pertanyaan ke saya Ya pertanyaannya bayangnya dagangnya naris Ya itu tadi diselakang ini jangan putus Bisa? Iya Gak akan tipis selakangan kita Ternyanyi 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 Kayak tadi aja nih Yang tadi kan Lemes Diselakangin aja kemukanya dia Harusnya manjur tuh Nempel Tapi kalau mbaknya Tangan dimasukin ke dalam celana Terus gak bisa dicabutkan Terus Terus Ya sedekah Apa pembersih besi juga saya jalani ke belakang Iya Sekarang gini Kalau suaminya ibu mau kesini Alhamdulillah Kalau suaminya ibu mau ngikutin ritualnya Kandang embe Alhamdulillah Tapi kalau dia belum mau Ngamalin ilmu kandang embe Ibu aja dulu bertahap beritahu sama dia Terus ibu niat Saya niat dalam hati Karena Pak Haji tadi udah ngucap Ilmu kandang embe Saya praktekin di dagangan saya Saya bisa berangkat umroh suami istri Gitu Saya gak impi loh bu Anak yatim besok tanggal 24 November 20 Anak yatim kurung Itu mau umroh Makanya kalau bapak dan ibu punya hajat Memang hajatnya ekstrik Paksain ikut dan bikin anak yatim umroh Paksain Tapi kalau bapak dan ibu gak punya uang Berapa bapak dan ibu punya uang Titipin aja ke si anak yatim itu Titipin deh uang saya Saya hajatnya ini Nanti ibu ijab Ijabnya dimana Bisa di masjid Kandang embe sebelum pelepasan Ibu ijab Itu gak ada yang gagal bu Hampir 100% Yang ijab sama anak yatim yang berangkat umroh Apalagi ini khusus yatim kurung ya Dan anak yatim yang pulang umroh Kan kita ada tahajud 40 hari Berturut-turut untuk yang umroh Itu yang ijab Gak pernah ada yang gagal Sesulit apapun Itu terkabul Makanya kalau bapak dan ibu nanti gak bisa berangkat Paksain Sebelum anak yatim berangkat Salamin dia Usap rambutnya Ijabin Oke Tahal 24 24 November Besok 20 anak yatim Jadi punya duit berapa? Berangkatnya malam Gitu Jadi ibu nanti ikut Ji Gue gak bisa ji Karena gue dagang gini 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 Susul ke bandara Sebelum naik pesawat Ijab disitu Paksain di bandara Berduyun-duyun Hajat anak Hajat suami Hajat mama Ijabin Nanti pulangnya anak yatim turun dari pesawat Paksain kan masih banyak banget aja tuh Peluk dia Cium dia Terima kasih sayang Doanya Mami terkabul ya Entah kan dibilang amin 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 Karena orang berangkat umroh itu pulang bawa lekat Peluk dia Cium dia Gitu Oke Nah ibu tinggal praktekin aja Sendiri aja Kalau suami mau ngaku Kalau kan Nah besok tanggal 24 Paksain ibu dateng ke kandang B Ijab Khusus Pelepasan anak yatim Ibu punya duit berapa Ji ibu punya duit sejuta Sedekain Titip ijab Oke Ada lagi Ada Pak Haji Kan Apa Rumah saya tuh pengen dijual Pak Haji Terus maksud saya tuh biar Warung yang saya tinggal itu Biar 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 Ijab kan belum ijab Ijab dong Besok Pas Pelepasan anak yatim umroh Titip ijab Di Mekah Madinah Titip Oke Lagi Terus ini ibadah nih Kayak kadang suka kayak Ada yang dorong Oh ya iyalah Karena suka kesel suami Karena suami kan ada pegangan Jadi ada kesel ibu yang Kedorong Ya iyalah Ntar pakai anak yatim aja Lagi Ijab sini sore Sore ijab ya Oke Safe lanjut Ya Alhamdulillah Ibu Dwi Ya Maju aja ibu Maju ibu Maju ibu Ya 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 Deketin Ya 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 Kalau kanker obatnya cuma satu mahal potong sapi kalau kankernya stadium 1 potongnya seekor kalau stadium 2 potongnya dua ekor kalau stadium 3 potongnya tiga ekor kalau stadium 4 potongnya empat ekor itu agak mahal nih agak ekstrim terus apalagi enggak soalnya udah ada contoh paru-paru di pet scan di rumah sakit kanker dermais hasilnya negatif apa yang dilakukan Amir sueb dia sedekah mobil satu garasi e-500 e-320 bisa telur bantu tukerannya dipotongin sapi dikandang empat ekor sapi negatif-negatif ya udah kagak kanker kalau dia enggak nggak kanker Amir suebnya di pet scannya enggak kanker tidak terbukti kanker tapi kan dipotongin sapi dulu iya sapi dipotongkan kolak bala kalau pegelinu dipotongin ayam kalkun enggak lah emang ada mahal terus apa lagi mbak udah nikah belum punya anak emang lu nggak berubah sama suami seri gampanglah suaminya mana ada nah bisa gak mbaknya nggak jengkel sama keluarga besar suami nggak boleh jengkel nah mbaknya suka jengkel sama suami nah itu sama lah gila maksudnya nggak boleh jengkel sama keluarga besar suami termasuk sama suami nggak boleh jengkel nanti kalau udah nggak jengkel saya kan hamil baru boleh jengkel lagi apa yang mbaknya jengkel dari suami coba kasih tau saya ya sudah lama aja gitu kalau lama kita mau pergi terus kalau lama saya suka cepetan lu kelamaan bos makanya cepet-cepet keluar nggak lah pokoknya gini diobrolin berdua selama mbaknya nggak jengkel sama suami udah hamil malah kalau mbaknya setuju kan mbaknya kalau berhubungan suami istri kan celentang celentang nggak iya nggak gimana kalau berhubungan suami yang berdiri celentang kan nah bisa nggak mulai besok kalau berhubungan suami istri ini bilang nah suaminya itu tampuran jadi masukinnya dari belakang eh no eh no eh no jadi nggak boleh begini kalau begini kan begini suaminya di atas banyak kan tidur nih suaminya di atas lemari suaminya dari belakang mbaknya tangkura jadi masukinnya dari belakang lo praktek deh biar bisa jadi sistem salurannya untuk sperma ke indung turnya agak berbeda mbaknya jadi kalau mbaknya mau nggak hamil nggak usah KB biayanya mahal begini aja celentang terus nggak bakal hamil banyak kalau mau hamil hamil eh terus begini hamil aku nggak mau hamil begini jadi nggak usah pakai KB oke lumayan bos istri begini jarang bos irit ada lagi iya potong sapi empat kalau kanker stadium 4 emang mahal mbak pengobatan kita tuh mahal banget tapi kalau yang ringan-ringan juga kan nggak ada biayanya khusus kanker leukimia itu mesti potong sapi gitu bukan di bandar embe di kandang embe kalau bandar nih di bandar embe di kandang embe bogor campi ya taruh baju potongin semua Mbak maya lewat atau cipur Tjirp ada tahun saya bu stadium 4 kanker payudara sampai hari ini belum mati-mati ya udah kan harus sudah mati kita potongin sapi tuh empat ekor Alhamdulillah ada jalan dia dihidup ada jalan hidup hidup lah harus karena yang sadeng 3C kan baru hidup mamahnya bu oci iya dong minjem dulu dong iya sekarang kalau anak sekarang kalau kita masuk ke rumah sakit aja di Aisyu aja ngutang ngutang sana ngutang sini kenapa nggak yang ini kita ngutang sana ngutang sini sama aja toh sembuh juga malah kadang kita ngutang sana ngutang sini buat bayar Aisyu mati-mati juga ya jadi orang kan kadang jiku matri maji mau sebotong sapi gua mesti ngutang datu masuk di Aisyu juga lo ngutang mati juga jadi ini sama jadi kita selalu di debatnya mana boleh ya kan sedekah tolak bala nah gitu lagi sip tepuk tangan yo Bapak Saharudin Bapak Saharudin ada ya saya ya Saharudin yang utama aja ya Bapak Ibu ini udah pada datang pesertanya udah iya jadi yang utama aja ayo nanya khusus lo nggak pakai mie ya ya udah tiga kali ini saya panji dateng iya tapi aku belum terkabul juga ya karena masih jengkel sama suami masih jengkel sama suami terutama dong Alhamdulillah masih jengkel sama suami ah udah loh aku santai dulu sebentar ya santai sebentar terkabul hidupin lagi dia harus gini lagi Paji kan kita nih pakai buku miknya pegang usaha nggak ada pekerjaan nggak ada terus uang-uang juga udah nggak ada kan Paji pertanyaannya ya sementara kan kita perlu makan pertanyaannya ke Pak Haji ini apa sih Pak Haji solusinya biar cepat gitu kurang bersyukur lo lo tuh kurang bersyukur setuju tepuk tangan yo Alhamdulillah 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 laki gua waras Alhamdulillah Alhamdulillah laki gua bekerja Alhamdulillah Alhamdulillah laki gua ngasih bulananya sebulan 10 juta Alhamdulillah Alhamdulillah laki gua ada usaha Alhamdulillah gitu lo kan nggak ada Alhamdulillah aja iya gua nggak nyuruh lo kerja kalau lo mau kan ayatnya gini Bu ku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku kerja juga ibadah berhubungan suami istri berhubungan suami istri ibadah gua maunya lo berhubungan suami istri aja nggak usah kerja bisa kan lo mau nggak kucitakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku kerja ibadah dagang ibadah gua nggak setuju lo kerja gua nggak setuju dagang berhubungan suami istri aja ibadah nah lu mau nyalah berhubungan suami istri nah itu gara-gara padi ngomong gitu jangan lupus ayah terus sambil ayah saya nggak mau minta-minta gue nggak nyuruh lo minta langsung pembuktian aja tidur telanjang bisa nggak lo iya padi dia mau mau aja gitu iya padi lu fuckin iya padi lo iya anggep aja tuh mukanya Bindi lo tuh muka laki lo tuh muka dolar iya bu saya nggak setuju para istri nawarin papa mau nggakforward gua mah setuju udah aja pada saat bini kita tidur kita juga langsung tidur bareng dia telanjang aja Nah tangannya dia Kita tempeli dalam telamin kita Udah kerja sendiri Ya gak apa-apa Lo kasih terus Kasih terus Nanti kalau duitnya udah banyak Dikaretin punya nyedir Udah selesai Susahnya hilang Senangnya gak senangnya kan Itu udah Seolahnya udah Itu aja sih Ya udah berbohong soal istri Bisa gak lo sehari 4 kali Aduh Buat lo tuh Mesti 4 kali Karena kan yang bakal masuk Bulanan yang di dari laki lo 100 juta Iya Benar Haji Gue kasih bini gue Bawa sebulan 250 juta Dan ini gue praktekin Bener 4 kali Waduh Ini dia di luar dengar Pak Haji Gak apa-apa 4 kali Pagi Siap Sore Malam Ya dong Kalau udah 100 juta Stop Papa Udah ya Stop Kan terpuruk lagi Boleh lagi Boleh lagi Bapak Bisa kan Lesar 4 kali Coba duduk di pojok Boleh Lihat Alatlamino Pasti Di Di Pojok Coba Pojok Sono Lo pegangin Sekarang 20 juta Biar lo mau 4 kali Minimal bisa Di cara dalam Yang bagi Iya Ngorong-ngorong Pokoknya Sehari 4 kali Tes Desa Sabtu Minggu Lo duduk Disini Testimun Lo tuh Dapet duit Tau Kan lo sekarang Gak punya rumah Besok lo bisa punya rumah Bila depan Karena gak kelihatan Muka lo ngontrak Sekarang Muka lo kelihatan Muka kontrak Betul Tepuk tangan dong Muka kontrak Sekarang Ngontrak Tepuk tangan dong Benar Nah Sari 4 kali Bisa Kan lo belum coba 4 kali apa Pak Haji Duh 4 kali itu Rumah ada Mobil ada Motor ada Penghasilan ada Emang musim 4 kali Bisa Bisa Kalau begitu Pak Haji Setelah 4 kali Bila tidur ya Nanti dia Nanti dia Nanti dia Ya gak apa-apa Kan yang penting Besok lo Seminggu Testimoni Rumah Mobil Motor Penghasilan Oh ya Jadi kasihin aja Pak Haji Jangan saya yang minta Gitu Pak Haji Dia gak bisa Kalau suami minta Kau jembat istri Ngelayanin Kalau istri yang minta Jatuhnya jadi sedekal Dibayar tunai Maksudnya gini Jangan Maksudnya Saya Saya mau Sumpah Kalau suami saya Masih bisa Akun Suami saya Udah gak bisa Akun Gak tahu Ke sentang Aku Alat pulminis Gak berdiri Masih Alat pulminis Sudah gak berdiri Pake Mik iya makanya kan lu gak jalanin goke kan dari tadi tuh udah tiga tahun tuh udah empat kali karena laki lu kesetrum PLN bener kan kesetrum PLN jadi lakinya itu kalau kelaminnya kesetrum PLN dia mau nyolokin charger apa dia colok ya bener oke empat kali diru nawari oke empat kali ya step to Tano yo lanjut juga kali pengobatan gini hasilnya gak ada pengobatan kayak gini coba cari di depan depan yuk lanjut selamat menikmati mbaknya kerja juga gitu juga kuncinya mau kerja, mau usaha gak boleh kesel sama orang rumah orang rumah isi siapa aja tepuk tangan dong, alhamdulillah gak bisa jadi mbaknya mau usaha juga kerja juga gak boleh kesel sama orang rumah kalau mbaknya kesel, gak kesel udah rejiki rona yang gini itu ya gimana ini siapa ya nah gimana lu bisa seneng melihat dia gimana gak seneng bu suami sehat badan montok yaudah lu jangan dikesini apa yang dikesini dari suami suami gak kerja yang penting kan ngacengnya aja lah banyak orang kerja karir gak berdiri buat apa juga nah pokoknya ibu gak kesel sama suami ibu sayang-sayang suami kalau tidur ibu sayang ibu kasih nenen nenen ngasih duit nyeneng nyeneng istri saldunya pindahin ke istri misalnya gitu loh ya lucu itu dia tuh gak ada duitnya ya kan lu jangan ntar malem ntar malem dia lu neneni tangan kiri nenennya si tete kiri sambil nenen lu gak pake celana ini pegang di tangan kanan alhamdulillah nurut alhamdulillah mau kerja alhamdulillah gitu nah itu udah selesai mesti sembilan kali taruh ini di kanan ini taruh di alhamdulillah nurut mau kerja ngetor duit saldunya tidak pegun itu lebih praktekin kapan terakhir lu nenenin laki lu terakhir nenenin dia kapan netein kapan terakhir seminggu yang lalu digigit gak penting loh apa darang emang hubungan semis darang gue gak ngomong hubungan suami istri kalau yang ini tuh hubungan seminggu hubungan suami istri taruh lu berani gak loh nawarin dia nenen kalau emang buat keberhasilan gak masalah gue mau awas loh giginya kaki cepat jangan digigit lu tuh gak kusuruh nenen ini laki loh dia lu tuh baru buang sama istri maunya lu nenen lu udah tipis lu masih sakat bisa nanti malam sembilan kali kanan sembilan kali kiri bolak balik loh gue selama nenen lu gak bilang ngacang loh ini batal dong nenen lu oke nah itu doang baru lagi bos lu gak setuju lu cari kerja gue gak setuju abis nenen ada yang nawarin lu kerjaan ini pengobatan ini pengobatan alfaat youtube gue pesen kayak gini nih jangan dikirim ya cukup dia aja youtube ini gue sakit perut lu gak pesen lu ke youtube kenapa jadi dia pas dia sedekah apa gimana gitu enggak lu gak pakai perlu sedekah cukup kasih nenennya ke suami sembilan kanan sembilan kiri pada saat dia sebelah kanan lu gak boleh pakai celana ini tempelin bilang mukanya dia dapet kerja dapet gaji gajinya nyetor ke gue semua mesti begitu dapetnya gak nyetor siap lanjut siapa di selang angin mamahnya manjur atau tangan kiri mamahnya tempelnya telangin tempelnya ke minumannya tidak ngompol lagi tidak ngompol lagi tadi minum gak ngompol enggak bisa lah kain boleh diculupi lebih manjur bisa yuk bu Irma bu Irma bu Irma ada? enggak ada Bapak Agus supraktor Agus supraktor ini ini kalau Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum saya ketua kali ini Pak Haji Saya kesini bawa istri yang selama ini saya dan setengah subuh bagi Bukan saya ingin lihat hasilnya gitu Pak Adi Jadi saya kan kebunan sudah usaha jualan itu kan kebetulan ada penterakan per 3 bulan ini 6 juta gitu Nah saya kan sudah tidak ada dana yang kebetulan yang minggu lalu saya cerita bahwa uang saya di Bahwa teman tidak balik itu banyak gitu Jadi rencana saya ini saya sudah memotor tahun 2011 gitu Pak Adi Kita mau saya sedekanin Sedekanin motor Iya sedekanin motor Perannya apa hajatnya Ya saya supaya mobil kebetulan masih 2 tahun gitu Pak Adi Di jalan mobil masih 2 tahun biar cepat lunas gitu Ini apa Xenia Xenia Iya Yang disini motor Ini motor gitu Oh iya Terus hajatnya apa Motor mobilnya biar cepat lunas Bisa lunas Iya Oke Ada lagi Ya Motornya itu masih kecil kalau udah ada BPKBnya Ini tahun 2011 udah ada BPKBnya Ya tapi ini mobil Jawa Timur itu gak apa-apa Motor Jawa Timur Iya Gak apa-apa Kalian dipakai disini gak kena raji ya Kalian paling kampung Terus ya supaya lihat Sebutan saya masih ngontrak juga Ngontrak tapi punya mobil cicilan Iya Tapi iya kan Pertanyaan apa Ya itu ya Supaya saya Bisa Punya rumah sendiri Ya kan belum disedekai Iya Sedekai dulu Iya ini saya Tahun 2011 Ya Tapi ini Jawa Timur gak kompar gitu Pak Terus itu rencananya itu Kita bisa bawa ke kanan Iya Motornya bawa kesana boleh Boleh motor disini boleh 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 Ada lagi Sim Temu Tado Sudahkan motor Ibu Suci Silang mobil Ibu Suci ada Bapak Ibnul Husein Bapak Ibnul Husein Bapak Ibnul Husein Bapak Ibnul Husein Hari ini jamnya sekali ya nanti ya Abis asar Ibnul Husein Jam 17 Ayo Selamat pagi Ya Ya saya mau cerita tentang Hidup orang tua saya mas saya ini Karena orang tua saya ini udah cerai Tapi Bapak saya masih punya utang banyak juga Tanyanya apa? Bapak Ibnul Husein Bapak Ibnul Husein Bapak Ibnul Husein Semut itu Pak Ji Semut kayak lu tuh hitam Hidup Hidup Tadi spontan Kan nomornya lu 11-12 hitam sama hitam Semut hitam bos Kalo semut merah Bisa Tapi kan nyalinya susah Kalo memang dapet yang merah 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 lebih manjur Yang merah tuh kayak buka lu gatel Tadi dia ketawa dulu kan Yang merah kalo dapet tuh lebih manjur Yang merah tuh kalo dapet lebih manjur Tapi yang merah makannya apa kan gak tau Yang hitam yang aja gampang cuman gula pasir Enggak 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 Yang merah tuh bukan Rang-rang Rang-rang Semut hitam Nah yang gampang nih bos Kucing dah pake ikan kebun yang tadi gua ajari Oke Ada lagi Set Tepuk tangan Alhamdulillah Sepia Nikita Ibu Sepia Assalamualaikum lagi Masih Memang waktanya Biar pindahan suami rancat Sama yang Apinya mana? Waloh Semut hitam Semut hitam Tapi kan sekarang tinggal di rumah Orang tuanya Orang tuanya siapa? Suami Itu tuh udah pisah Enggak enak kali kok tinggal di tempat suam mertua Itu udah pisah jadi Tidak sama indian asli Cuman dulu tuh di rumah itu baik kata-kata kaya amal gitu ya Wafak Wafak Tapi udah sama Oh iya dong Harusnya tuh jangan dibakar Dilarung Ketengah laut Atau ke kali yang airnya jalan Kok dibakarnya masih ada Caranya gimana? Hah? Caranya gimana? Gampang Kan emang dicontohin Caranya dalam nyembahnya Atau caranya dalam masnya Yang bakas pakai Taruh di botol aqua yang udah dibelak Taruh di pojok-pojok Ntar dia pergi sendiri Pojoknya ada berapa itu rumahnya? Ya kan ada 10-10 pojok Kalau nggak beli Ya dong kan diikut makan Diikut makan Jadi rezeknya kamu ada aja borosnya Ada aja yang nggak perlu-perlu Ada aja Gitu Herannya yang nggak penting Nggak beli Herannya ada lagi gitu Tapi kan nanti ada tolak balanya Caranya dalam bekas pakai Mbaknya Mesti mbaknya semua Kalau caranya dalamnya suaminya Kalau caranya dalam suaminya Nggak bisa sederetasi di caranya dalam istrinya Caranya dalamnya caranya dalam suaminya Nggak bisa Mesti satu caranya dalam Gitu Makanya belinya aja yang banyak dulu Belinya di asem kan murah tuh Caranya dalamnya bagus-bagus Di asem ke pasar pagi lama Beli selesai Kan murah Kan dua belas Kalau pojok-pojoknya banyak Ya beli dua lusir Murah di sana Bagus dalamnya Jangan yang beli satuan mahal Kan buat usir Ya itu Ada Menambahin Istri yang ditanggung orang tuanya Kan tuh Belutang sama temennya Tapi pengen itu Masalah tuanya tuh Pagi kemanis Pertanyaannya apa? Ada yang nalangin Kemarin waktu itu dibang Kurang masih pulang 500 Nah yang nalangin itu Mau pengen Potrakan dan rumah kosong Itu buat biar Padahal itu malah ditempatin orang Ketak Ketaknya Dipanggil dong Jangan lawan Panggil Pakai foto Putar papa di bang ini Dan si monyet Lunas Ya kan Itu yang nalangin namanya Maunya ya Ya kan Kurang aja Panggil Atau dipanggil aja Yang nalangin namanya ini Lewat Lewat Ibu hidup Ibu hidup Aku melawan Oke Simp Ya Ya Simpan Yang panggil aja bingung Bapak Dodi Ibu Yunita Ibu Yunita Ibu Yunita Ibu Yunita Ini foto Ada kan foto ini Yunita Yang di itu Ada ya Ada di Google Di Map Cari di Youtube Bapak Anto Ya Di sini Ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cara saya sudah pernah coba ke Apa Ikut tahajud Di kandang Ube Itu di Bogor Kalau gak salah Jadi Dia punya Hajat Itu punya penghasilan 50 juta Omset Penjualan Adalah Satu miliar Nah Kebetulan Pas kemarin Dia Datang ke kandang Ube Pas bulan kemarin Dia punya omset 890 juta Nah Yang saya pertanyakan adalah Saya kepengen Punya omset Yang Showroom yang saya pegang Di Mangga 2 Itu pengen Punya omset 500 juta Dan penghasilan 30 juta Perbulan Pertanyaannya Itu Paci Kepengen Saya punya Showroom yang Kebetulan kan Saya sebagai Sales Marketing Dipercaya Untuk pegang Showroom Alat Terapi Kesehatan Di Mangga 2 Jadi Saya kepengen Showroom yang Saya pegang Itu omset Setiap bulan 500 juta Punya penghasilan 30 juta Perbulan Pertanyaan itu Lo tinggal sholat Subuh ini Sebelum ajaran Subuh di masjid Bisa gak? Terakhir apa lo sholat Subuh di masjid? Puasa Jadi Sebelum ajaran Subuh lo duduk di masjid Tiap hari Sholat tepat waktu Badiaq Dikerjain berjamaah Bangun tidur Semuanya Terlalu senyum Itu doang Jadi Sholat Subuh di masjid itu Terakhir Ramadan Puasa kemarin Sudah Terus Saya kepengen Punya Anak itu Bisa hafal Quran Diselakangin sama mamahnya Tiap hari Anak ada di youtube Selakangin Nanti di hafal Quran Kalau disuruh hafal Quran Lama bener deh Karena kan gizinya kurang Yaudah pake selakangan mamahnya aja Biar cepet Oke Karena gizinya ada di selakangan mamahnya Sudah lagi Cukup haji Sif Perlahan lanjut Bulianian He Bulianian Ibu Yuk Minta kasih cuy Sini cuy Yuk Pertanyaan apa bu Assalamualaikum Terima kasih Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Selama ini pekerjaan saya Selama 15 tahun Menghasilkan anak-anak Di tahunnya Pemirsa Pemirsa Satu tempat Namun Terakhir ini Ada keuangannya Gimana ya pak Uangannya Kenapa Ya Karena orang Juga Tadi yang saya jariin kembaknya Ke yang lain Nah Saya sudah tahu pak Makanya saya ingin Tentu Oh iya Saya sudah tahu Saya sudah belajarin Di ibu Pertama itu yang Pagas Saya sudah Tentu 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 Mengajubannya Tentu 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 Untuk tambahkan istri, agar mereka lancar dan sejahtera dan saya diterapkan. Iya yang ilmu saya nih gak dipraktekin. Udah ya udah terus kan belum waktunya bu. Nih sekarang nih contoh ya. Ini tangguh saya kadang suka ini. Ji gue udah praktekin ilmu lo kok belum terkabul. Nih gue jotos lo. Orang bunting berapa bulan? 9 bulan. Lo baru berapa buntingnya? 3 bulan. Ya gak bisa lahir. Bentar. Terus aja terus. Nanti proses. Oh jadi? Oh Alhamdulillah. Jadi itu tinggal nerusin doa. Nanti pasti dapat. Kira-kira ibu mau nanya. Pak aja aku udah jalanin kok belum? Bentar lagi, bentar lagi. Oh udah. Oh Alhamdulillah. Pasti. Dan saya akan mengisahkan anaknya. Sekarang udah saya bawa. Ekstrim. Boleh. Bentar sore ya. Sekarang sebenarnya apa dikasihkan? Ke bu Ai. Nanti hijabnya sore. Abis asar. Karena ibu mesti hijab. Jadi doanya ibu pesawat. Ini berlaku semua ya. Doanya pesawat. Aminan nakyatin roket. Kalau kita gak ada aminan nakyatin. Jalan di pesawat. Tapi lemot. Oh lemot. Oh lemot. Nah eh. Nah maunya saya. Ibu jangan buru-buru pulang. Nanti ibu hijab di masjid. Nanti ibu hajatnya apa? Satu bulan saya dapat penghasilan bersih. Lima puluh juta. Amin. Satu bulan saya dapat lima puluh juta bersih. Tanpa kerja. Tanpa, tanpa, tanpa. Amin. Gitu. Jadi doanya itu pesawat. Aminan nakyatin roket. Nah sedekahnya itu bahan bakarnya. Jumlah. Oke. Terus. Alhamdulillah. Kira ini ibu nanya. Wah ji. Kok aku belum nih lima puluh juta. Misal. Ih bentar lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Soalnya kan ada ayatnya gini nih ibu. Gak apa-apa. Ini buat yang lain dengerin ya. Subhanallah. Bapak dan ibu, pengobatan kita tuh proses. Kadang teman-teman tanya. Ji, prosesnya sampai kapan? Aduh, tunggu aja tinggal lima langkah lagi. Tinggal dua langkah lagi. Iya bu. Gak apa-apa. Sukses itu harus melewati banyak proses. Bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan kau beres. Tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan. Dan kamu pun sering dibuat stres. Percayalah. Tidak ada jalan lain untuk meraih sukses. Selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan. Tapi justru, jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah. Tapi sebuah anugrah. Anugrah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju. Itulah yang sebenarnya membentukmu. Membuatmu tangguh dan menjadikannmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi. Dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang, hidup bisa gelap. Seperti di pecah badai. Kendang, datang puluh kembali. Sendiri, sapi, singi, dan singa. Di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi tergantung bagaimana jalan kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal lima langkah lagi. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman. Dan terus melangkah sampai kamu tiba di kejualan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini. Tapi besarkan tekan bahwa garis finis adalah harga mati. Tiga langkah lagi. Jangan percayakan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan berlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan bersalah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya. Jadi tinggal lima lakah lagi. Santai aja, santai. Kan ibu udah jalanin semua nih. Nah, tinggal lima lakah lagi. Nah, kebanyakan teman-teman tinggal lima lakah ini udah... Jangan. Lima lakah lagi, pertahangin. Empat lakah lagi, pertahangin. Ibu, nanti jangan pulang. Nanti habis asal kita hijab. Nah, kita ada sotomi, ada somai, ada bakso. Sambil nunggu, ibu cemil-cemil. Pokoknya ibu musuh hijab. Dan usap rambut yang nabi-nabi. Oke? Bisa? Jangan pulang ya. Nanti sedangkan di sini. Hari ini, bapak dan ibu, kita sholat duhur dulu. Keluar dulu. Bapak dan ibu nanti dipanggil. Ji, di luar panas. Masuk ke masjid, ase dingin. Aha, dingin. Udah saya pasangin ase. Delapan ase. Karena kemarin, sembilan ase. Karena saya lihat kemarin ibu-ibu. Jigerah, benar. Udah saya beliin sembilan ase. Tidur di situ. Nanti pada saat jam satu mulai, ibu masuk lagi. Asar, kita hijab. Oke? Selamat istirahat. Selamat makan bakso. Selamat makan somai. Selamat makan sotomi. Jangan lupa makannya dicerupin pake tangan kiri. Humor. Maka ya, humor ya. Aku ketawa-tawa dari tadi. Humor ya. Jangan lupa lagi. Oke, jadi kita sambung lagi. Oh ya, boleh. Tadi kamu belum ya. Setelah itu kita sambung lagi ya. Ya, sukses. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, kita live streaming lagi. Terima kasih. Tidak. Iya, selamat. Bisa? Boleh. Sukses. Terima kasih.